Saat ini, masalah yang paling mendesak jelas adalah keluarga Yao. Memikirkan tentang keluarga Yao, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Keluarga ini tidak perlu ada lagi. Mulai dari keluarga Yao, Wang Chen akan memotong sayap keluarga Luo sedikit demi sedikit. Dia berdiri dan meregangkan tubuh. Melihat ke langit di luar jendela, hari sudah malam dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tanpa disadari, sore telah berlalu. Ada ketukan di pintu dan saat berikutnya, sosok siang kiankan yang sedikit montok muncul di depan Wang Chen. Nak, aku menerima kabar bahwa tim dari keluarga Luo datang ke kota Siling sore ini. Wajah siang kiankan menunjukkan sedikit keseriusan. Mendengar berita ini, Wang Chen tercengang dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Mengapa keluarga Luo mengirim tim ke kota Siling saat ini? Mungkinkah keberadaan mereka sudah diketahui? Tahukah keluarga Luo bahwa mereka akan menyerang keluarga Yao dan mengirim orang untuk membantu? Tampaknya itu adalah hal yang mustahil. Mereka tidak memberitahu siapapun tentang tujuan perjalanan ini. Hanya beberapa tetua yang mungkin bisa menebaknya, tapi para tetua pasti tidak akan mengatakannya. Sedangkan yang lainnya, mereka pasti tidak tahu. Terlebih lagi, setelah kompetisi seni bela diri Sekte Bintang berakhir, mereka melakukan perjalanan siang dan malam menuju kota West Hill keesokan harinya. Mereka tidak bersantai sama sekali selama beberapa hari terakhir. Bahkan lebih mustahil lagi bagi klan Luo dan Yao untuk menerima berita apapun dari Sekte Bintang. Mungkin mereka masih merayakan bahwa mereka telah jatuh ke tangan mereka. Bagaimanapun, mereka mengetahui kekuatan Yao Tian dan tidak berpikir bahwa Yao Tian akan kalah dalam pertarungan hidup dan mati. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menerima berita tentang kehancuran total. Lalu, mengapa keluarga Luo mengirim tim ke keluarga Yao saat ini? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Apa motif mereka? Berapa banyak orang di sana dan seberapa kuat mereka? Memikirkan hal ini, Wang Chen terus bertanya setelah beberapa saat. Melihat mereka akan bertarung, tidak menarik jika terjadi kecelakaan kali ini. Lebih dari 10 orang, 2 artis bela diri terhormat, 5 artis bela diri dan 8 artis bela diri sejati. Salah satunya adalah artis bela diri terhormat tingkat tinggi. Siang Kian Kan tertawa getir. Keluarga Yao awalnya tidak terlalu kuat. Dengan kekuatan abnormal Wang Chen dan tambahan bantuan Cheng Liang, mereka memiliki peluang bagus untuk mengalahkan keluarga Yao. Paling-paling, ini akan sedikit merepotkan. Namun, kemunculan keluarga Luo membuat segalanya menjadi sedikit merepotkan. Dengan tambahan 2 artis bela diri terhormat dan 5 artis bela diri, kekuatan keluarga Yao telah meningkat pesat. Terutama karena ada yang mulia seniman bela diri tingkat tinggi di antara mereka. 2 artis bela diri terhormat dan 5 artis bela diri. Wang Chen tertegun sejenak sebelum dia mengerutkan kening. Ini memang masalah yang menyusahkan. Hasilnya, klan Yao sekarang memiliki 6 yang mulia seniman bela diri, 2 di antaranya adalah artis bela diri tingkat tinggi. Jumlah seniman bela diri juga meningkat menjadi 21. Ada pun seniman bela diri sejati, seharusnya ada sekitar 40 orang. Formasi seperti itu memang sedikit merepotkan. Wang Chen mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia datang ke West Hill City sendirian, dia tidak perlu takut. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa memusnahkan klan Luo, dia setidaknya bisa membunuh atau melukai lebih dari separuh klan Luo. Namun, dengan tambahan KR dan Zilan, akan sedikit merepotkan. Wang Chen mengkhawatirkan mereka. Nak, apa rencanamu? Mengapa kita tidak menunggu selama 2 hari? Minta keluarga untuk mengirim beberapa orang ke sana. Kota Tianfeng tidak jauh dari sini, mereka dapat sampai di sini dalam sehari. Keluarga Luo tidak akan memperhatikan apapun. Melihat kerutan Wang Chen, Siang Kiankan berkata setelah berpikir sejenak. Kata-kata Siang Kiankan membuat Wang Chen tercengang dan sedikit terkejut. Di saat yang sama, sedikit kehangatan mengalir di hatinya. Siang Kiankan adalah anggota keluarga Siang, salah satu dari empat klan besar di kerajaan Tianfeng. Untuk bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, Wang Chen tersentuh. Sebagai salah satu klan besar di kerajaan Tianfeng, keluarga Siang memang bisa mengirimkan banyak ahli. Namun, sebagai salah satu dari empat klan besar, tentu saja tidak nyaman bagi mereka untuk bergerak. Ada banyak manfaat yang didapat. Ini juga akan menempatkan Siang Kiankan pada posisi yang sulit. Namun, Wang Chen sedikit mengernyit dan tidak langsung setuju. Banyak hal yang tidak sesederhana kelihatannya. Mari kita lihat. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Kelatan dingin muncul di matanya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Baiklah, mari kita lihat untuk apa orang-orang dari keluarga Luo berada di sini. Melihat Wang Chen tidak bertindak impulsif, Siang Kiankan menghela nafas lega. Dia sedikit khawatir Wang Chen tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan mengambil risiko. Setelah mendiskusikan masalah tersebut, keduanya berdiri dan berjalan keluar pintu. Di lantai bawah, Mat Man, KR dan yang lainnya sudah pergi. Sudah waktunya makan malam. Saat mereka berjalan keluar dari pintu, mereka mendengar keributan datang dari aula di bawah. Saat itu waktu makan malam, jadi hotel ini sangat ramai. Ada banyak orang di aula. Saat ini, semua orang telah berkumpul, membuatnya semakin hidup. Gadis kecil, kamu pemarah sekali. Haha, tapi, tuan muda ini paling menyukai sifat pemarah seperti ini. Tawa menggoda yang sembrono dan tak terkendali terdengar dari kerumunan. Huff, pergilah sejauh mungkin. Jangan paksa aku mengusirmu. Setelah itu, seorang wanita mendengus dingin. Mendengar suara ini, Wang Chen menghentikan langkahnya. Itu adalah suara yang sangat familiar. Wang Chen mengerutkan kening dan melihat ke kerumunan. Benar saja, dia melihat sosok K.R. Di tengah kerumunan, K.R., Zilan, dan yang lainnya ada di antara mereka. Di seberang kedua wanita itu ada seorang tuan muda anggun yang mengenakan pakaian mewah. Di belakangnya ada dua penjaga, memandang K.R. dan Zilan dengan ekspresi mesum. Melihat pemandangan ini, Wang Chen dan Siang Kiankan saling memandang dan buru-buru berjalan ke bawah. Huff, gadis kecil, ini adalah berkahmu karena aku menyukaimu. Jangan menolak bersulang hanya untuk minum-minuman beralkohol. Tak satupun wanita yang kusuka bisa lepas dari telapak tanganku. Jika, perkataan K.R. membuat pemuda itu merasa sedikit malu. Tentu saja dia merasa tidak nyaman diucapkan seperti ini di depan banyak orang. Sayangnya, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat tubuh besar Matman yang tingginya 1,9 meter tiba-tiba muncul di hadapan pemuda itu. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi, Matman mengangkatnya seperti cewek dan mendengus dingin dengan matanya yang besar. Apa katamu? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku, aku pemuda itu panik saat dijemput oleh Matman. Wajahnya memerah, menunjukkan sedikit kepanikan dan kemarahan saat dia meronta dan meraung. Sebelum dia sempat menyebutkan namanya, Matman langsung mengusirnya. Aku tidak peduli siapa kamu. Sekalipun ayahmu ada di sini, aku akan tetap menghajarnya. Pergilah, atau aku akan menendang kepalamu. Produk. Tiba-tiba, seluruh Aula menjadi gempar. Semua orang berbicara dan menunjuk, mengatakan segala macam hal. Kamu, beraninya kamu menyentuhku. Pukul dia, pukul dia. Usai terlempar ke tanah, pemuda tersebut merasakan rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya dan mendengar perbincangan di tengah kerumunan. Wajahnya memerah saat dia meraung ke arah dua penjaga yang dibawanya yang baru saja bereaksi. Nak, kamu sudah mati. Aku akan membunuhmu. Bunuh dia, bunuh dia. Melihat Matman, wajah pemuda itu memerah saat dia meraung ke arah kedua penjaga dengan ekspresi galak. Kapan dia pernah mengalami keluhan seperti itu di kota West Hill? Jelas sekali, perbuatan Matman padanya tidak bisa dimaafkan. Mendengar aumannya, kedua pengawal yang dibawanya langsung bergegas menuju Matman. Mencari kematian, sambil mendengus dingin, Matman memandangi dua orang yang bergegas ke arahnya. Ekspresinya tidak berubah saat dia membalikan tubuhnya ke samping dan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan melakukan serangan balik. Bang! Suara teredam terdengar saat penjaga di depan diledakkan oleh Matman. Kita harus tahu bahwa Matman adalah artis bela diri tingkat 6. Ditambah dengan gaya bertarungnya yang mendominasi, bahkan artis bela diri peringkat 7 tidak akan merasa nyaman hanya dengan satu pukulan. Namun, penjaga ini hanya memiliki kekuatan artis bela diri peringkat 9. Bagaimana dia bisa menjadi tandingannya? Enyahlah! Setelah pukulan pertama, Matman melanjutkan dengan pukulan lainnya. Orang gila langsung meninju penjaga kedua. Penjaga ini adalah seniman bela diri pemula, tapi dia masih bukan lawan orang gila dan langsung dipukul. Keduanya langsung terlempar dan terhempas keras ke tanah di belakang mereka, sambil menjerit kesakitan. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, Matman telah menangani kedua penjaga itu dengan bersih dan efisien. Aula itu sunyi. Belum ada yang bereaksi. Produk. Ketika semua orang bereaksi dan melihat apa yang terjadi di depan mereka, Aula menjadi gempar. Penampilan Matman yang gagah berani dan mendominasi mengejutkan banyak orang. Dia sebanding dengan artis bela diri peringkat tinggi di kota West Hill. Kekuatan semacam ini dapat dianggap sebagai ahli terkemuka dan tidak umum terlihat. Tentu saja, hal itu menarik banyak seruan. Kamu, beraninya kamu, aku, kamu tahu siapa aku. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Kamu, dua orang yang dibawanya dikalahkan oleh Matman dalam sekejap. Melihat Matman, mata pemuda itu dipenuhi ketakutan dan dia berteriak keras. He he, aku tidak peduli siapa kamu. Tanganku gatal beberapa hari ini. Jika Anda tidak tersesat, saya tidak keberatan menggunakan Anda untuk berlatih. Orang gila dengan kasar menyelah kata-kata pemuda itu dan maju dua langkah. Dia menatap pemuda di depannya dan mendengus dingin. Enyah. Kemudian, suara gemuruh yang memekatkan telinga terdengar di seluruh aula. Bagus, kamu sangat baik. Tunggu saja, aku akan menunggu, aku akan. Wajah pemuda itu jelek dan pucat. Dia memelototi Matman dengan tajam dan berteriak dengan sedikit kepanikan di wajahnya. Kakinya tanpa sadar mundur keluar pintu. Ia masih enggan menunjukkan kelemahan dan terus mengancam Matman. Bersama kedua bawahannya, dia meninggalkan kata-kata kasar dan melarikan diri dari tempat kejadian dalam keadaan yang menyedihkan. He he, aku akan menunggumu di sini. Melihat pemuda itu masih berteriak, Matman maju selangkah dan meraung. Melihat Wang Chen datang dari belakang, dia buru-buru maju, bos. Haha, bagaimana tadi? Apakah saya memberinya pelajaran yang baik? Melihat ke belakang pemuda yang melarikan diri dengan panik, Matman tersenyum penuh. Setelah menahannya selama beberapa hari, akhirnya dia punya waktu untuk melampiaskannya. Meski bukan pertarungan sungguhan, dia senang bisa menggerakkan otot dan tulangnya. Melihat penampilan Matman, Wang Chen dan Siang Kian Kan saling memandang. Benar saja, mereka adalah sekelompok pembuat onar. Namun, memikirkan penampilan pemuda tadi, Wang Chen dan Siang Kian Kan tidak mengatakan apa-apa. Kataku, beberapa dari kalian adalah orang luar, kan? Cepat pergi sekarang. Apakah kamu tidak mengenal Tuan Muda tadi? Dia adalah Tuan Muda dari keluarga Yao. Dia pasti pergi untuk meminta bantuan sekarang. Keluarga Yao bukanlah seseorang yang bisa membuat Anda tersinggung. Cepat pergi sekarang. Sebelum Wang Chen dan yang lainnya dapat mengatakan apapun, seorang pria kekar di antara kerumunan memandang Wang Chen dan yang lainnya dan dengan ramah mengingatkan mereka. Tuan Muda dari keluarga Yao. Mendengar kata-kata orang ini, Wang Chen dan Siang Kian Kan saling berpandangan. 342. Mereka dari keluarga Yao. Kebetulan sekali, bagaimana dia bisa bertemu seseorang dari keluarga Yao dengan cara yang begitu kacau. Biarpun mereka tidak mencari masalah, keluarga Yao sendiri yang akan datang mencari masalah. Pada saat yang sama, dari orang-orang ini, Wang Chen dan yang lainnya juga mengetahui tentang perbuatan jahat keluarga Yao di kota West Hill. Dengan dukungan keluarga Luo, keluarga Yao memiliki sikap sebagai keluarga nomor satu di kota West Hill. Mereka kejam di sini dan menindas warga sipil. Mereka bisa dikatakan sebagai penguasa kota West Hill. Sama seperti Tuan Muda keluarga Yao barusan, dia melakukan segala macam perbuatan jahat di kota West Hill. Entah berapa banyak perempuan dan gadis muda tak berdosa yang telah dianiaya. Namun masyarakat di kota West Hill hanya berani marah namun tidak berani berbicara. Kekuatan keluarga Yao terlalu kuat untuk orang biasa. Bagaimana orang biasa bisa menolaknya? Beberapa orang yang melawan meninggal dengan cara yang kejam dan langsung dilenyapkan oleh keluarga Yao. Di bawah tekanan sombong dari keluarga Yao, itu sungguh serius. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Pada saat ini, Wang Chen dan kelompoknya tiba-tiba menyinggung Tuan Muda keluarga Yao. Terlebih lagi, dia adalah Tuan Muda yang dimanjakan. Semua orang pasti merasa khawatir terhadap mereka. Di saat yang sama, mereka juga merasa diam-diam telah melampiaskan amarahnya. Itu sebabnya mereka dengan baik hati mengingatkan mereka. Hah, Tuan Muda dari keluarga Yao. He he, bagus sekali. Ayo bunuh mereka bersama-sama. Mendengar pengingat baik dari pria besar ini, Matman juga tercengang. Kemudian, dia menyeringai. Bos, mari kita tunggu di sini. He he, untunglah keluarga Yao tidak datang. Sejak mereka datang, kami akan membunuh mereka semua. Kalau begitu, kita akan menyerang keluarga Yao nanti. Kemudian, orang gila menoleh untuk melihat Wang Chen dan berteriak dengan penuh semangat. Hei, kalian mendengar perkataan Kuang Ren, wajah pria kekar itu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Wajahnya dipenuhi ekspresi khawatir. Semua orang di sekitar mereka juga membicarakannya, menunjuk ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Tentu saja, menurut mereka, Wang Chen dan kelompoknya hanyalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut dengan harimau. Mereka tidak memahami kengerian keluarga Yao. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa tujuan Wang Chen dan kelompoknya datang ke kota West Hill adalah untuk menyerang keluarga Yao? Yah, baguslah. He he, ini menciptakan peluang bagi kita. Tepat pada waktunya untuk menyingkirkan tumor ini. Wajah siang kiankan menunjukkan senyuman sinis. Beberapa saat yang lalu, dia dan Wang Chen khawatir keluarga Yao akan tumbuh lebih kuat setelah keluarga Luo mengirim orang ke sana. Sekarang, semuanya baik-baik saja. Setelah tuan muda itu kembali, dia pasti akan membawa orang-orang dari klan Yao ke sini. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, dia akan membunuh mereka semua. Dia pertama-tama akan menghilangkan sebagian kekuatan klan Yao sebelum membunuhnya. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Wang Chen juga mencibir di wajahnya, tidak sedikit pun takut. Sekelompok orang duduk di lobi hotel, memesan meja makanan mewah, dan mulai makan. Para tamu yang terhormat, sebaiknya Anda pergi sekarang. Orang-orang dari keluarga Yao akan segera datang. Anda mungkin belum tahu bahwa keluarga Yao adalah keluarga nomor satu di kota West Hill. Jika kita tidak pergi sekarang, kita akan mendapat masalah saat mereka datang. Saat Wang Chen dan yang lainnya menikmati hidangan lesat tersebut, pemilik restoran ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berjalan ke arah mereka dan mengingatkan mereka dengan sedikit kekhawatiran. Hahaha, bos, jangan khawatir. Aku ingin melihat ahli seperti apa yang bisa dikirim oleh keluarga Yao. Kami akan membunuh siapapun yang datang. Mulai besok dan seterusnya, tidak akan ada keluarga Yao di kota West Hill. Tawa orang gila itu memekakan telinga. Ekspresi wajahnya sangat bersemangat saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Kalian, hei, kalian tidak tahu betapa kuatnya keluarga Yao. Mereka adalah keluarga dengan artis bela diri terhormat tingkat tinggi. Ketika pemilik restoran mendengar perkataan matman, dia tersenyum pahit dan menghela nafas. Jangan khawatir, bos. Jangan khawatir, buka saja restoranmu. Itu tidak akan mempengaruhimu. Orang gila melambaikan tangannya, masih tidak peduli. Melihat sikap orang-orang tersebut, pandangan aneh dan rumit terlintas di mata pemilik hotel. Dia menghela nafas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar hotel. Segera setelah itu, lebih dari sepuluh pria bergegas masuk ke hotel. Itu mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka semua. Kemudian, terdengar teriakan marah. Itu adalah pemuda yang telah pergi lebih awal. Saat ini, wajah pemuda itu penuh amarah dan dia mencibir. Hef, kalian benar-benar berani. Kalian benar-benar berani tinggal di sini. Hef, saya akan membiarkan Anda melihat konsekuensi dari menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda lakukan. Tersinggung. Dengan lambayan tangannya, selusin orang yang dibawanya segera mengepung Wang Chen dan yang lainnya. Suasana di hotel tiba-tiba membeku dan mencekam. Wow. Tiba-tiba terjadi keributan di hotel. Pemimpin tim penjaga kedua keluarga Yao. Dia benar-benar datang. Cek cek cek. Kudengar dia adalah artis bela diri pangkat sembilan. Bahkan tim penjaga kedua ada di sini. Delapan seniman bela diri. Ada delapan seniman bela diri di sini. Para pemuda ini sekarang. Terjadi banyak diskusi dan bisikan-bisikan datang dari kerumunan. Kali ini, para pemuda ini tidak akan beruntung. Bukankah begitu? Bagaimana keluarga Yao bisa begitu mudah tersinggung? Huh, sayang sekali para pemuda ini akan dibunuh oleh keluarga Yao lagi. Yah, terutama kedua gadis itu. Sepertinya mereka akan dinajiskan oleh tuan muda keluarga Yao ini. Bukankah dia sudah cukup menajiskan banyak orang? Belum lama ini, seorang gadis muda tercemar dan memilih bunuh diri. Kali ini, huh, langit buta. Mengapa tidak ada orang yang bisa berurusan dengan keluarga Yao? Ada banyak diskusi saat mereka melihat Wang Chen dan kelompoknya. Mata mereka dipenuhi simpati. Bagi orang-orang ini, Wang Chen dan kelompoknya semuanya adalah remaja putra dan putri. Seberapa kuat mereka? Jika mereka bertemu keluarga Yao, mereka hanya bisa menunggu kematian. He he, mereka benar-benar datang. Melihat orang-orang ini muncul, siang kiankan tersenyum dingin. Mengabaikan diskusi di sekitarnya, dia meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan menatap Wang Chen sambil tersenyum. Sial, kamu benar-benar berani datang. Apa menurutmu aku belum cukup mengalahkanmu? He he, menurutku kamu di sini untuk mati. Kuang Ren segera berdiri. Tingginya hampir 1,9 meter dan sebesar gunung kecil. He he, kamu masih berani sombong. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa menjadi sombong. Aku ingin membuatmu menangis minta ampun dan menangis minta kematian. He he, sedangkan untuk kedua gadis ini. Omong-omong, tuan muda keluarga Yao mengalihkan pandangannya ke Zilan dan KR. Sedangkan untuk kalian berdua, jangan khawatir. Saya adalah orang yang memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Aku akan menjagamu dengan baik, hahaha. He he, bajingan kecil, apakah kamu memiliki kemampuan itu? Kakekmu ada di sini. Ayo cepat, hahaha. Aku akan memberitahumu apa yang disebut kekuatan hari ini. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat kami menangis minta ampun. Wajah Kuang Ren menunjukkan jejak niat membunuh saat dia berteriak dengan keras. He he, kamu masih berani keras kepala. Nanti aku kasih tahu cara menulis kata, kematian. Bunuh, bunuh para pria ini dan tangkap para wanitanya. Jangan sakiti mereka. Cepat dan serang. Begitu dia selesai berbicara, tuan muda keluarga Yao melambaikan tangannya dan memerintahkan anak buahnya untuk menerkam Wang Chen dan yang lainnya. Mencari kematian, Kuang Ren berteriak dengan marah dan menerkam kerumunan itu. Membunuh. Dalam sekejap, Yuan sejati Wang Chen meledak dari tubuhnya dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, kaki Wang Chen menginjak tanah dan seluruh tubuhnya tiba-tiba melompat. Pedang api merah muncul di tangannya dan dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menampilkan tentara penghancur surga. Dalam sekejap, bayangan pedang memenuhi langit dan seluruh hotel bergetar seolah akan runtuh. Mati, sambil mendengus dingin, Wang Chen langsung menerkam kerumunan dan mengayunkan pedangnya. Darah berceceran di mana-mana. Ah ah. Dalam sekejap, terdengar teriakan. Dalam sekejap mata, dua orang tewas di bawah pedang Wang Chen. Di sisi lain, siang kian kan juga menunjukkan kekuatannya yang kuat kali ini. Dia benar-benar mencapai peringkat artis bela diri peringkat delapan dan bisa dikatakan menakutkan. Adapun Cheng Liang, dia adalah dua orang lainnya. Dengan pedang panjang dan sinar cahaya putih, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak diketahui apakah keluarga Yao telah meremehkan mereka atau tidak, tapi kali ini, bala bantuannya hanya beberapa seniman bela diri dan seniman bela diri sejati. Tidak ada satupun artis bela diri terhormat. Dengan cara ini, situasinya mudah untuk dibayangkan. Dalam sekejap mata, situasinya menjadi sepihak. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Chen dan teman-temannya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Wow! Kerumunan menjadi gempar. Mereka yang sebelumnya mengkhawatirkan Wang Chen dan yang lainnya membelalak. Bagaimana? Bagaimana para pemuda ini bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tim penjaga kedua keluarga Luo bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan di depan mereka. Itu hanyalah situasi sepihak. Apakah aku salah melihat? Seseorang mulai bertanya dengan tidak percaya. Tidak, menurutku tidak. Orang-orang ini, sangat kuat. Menelan ludahnya, seorang pria kekar menjawab tidak percaya. Mereka pasti murid dari klan. Tentu saja, hanya klan yang memiliki kekuatan sekuat itu. Cek cek cek, entah dari klan mana mereka berasal, sebenarnya mereka sangat kuat. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen dan yang lainnya membuat orang segera menghubungkan mereka dengan klan. Hanya klan yang mampu menghasilkan sekelompok pemuda yang luar biasa. Iya, mereka pasti murid dari klan. Cek cek cek, kali ini, keluarga Yao benar-benar berhasil. Bukankah begitu? He he, keluarga Yao, mari kita lihat berapa lama mereka bisa menjadi sombong. Dalam sekejap, kerumunan itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Semua orang merasa lega dan mulai menonton pertunjukan yang bagus. Mari kita lihat bagaimana orang klan Yao yang sombong dan lalim ini, yang biasanya menindas orang lain dengan kekuatannya, masih bisa begitu sombong hingga saat ini. Akumulasi kebencian selama bertahun-tahun dilepaskan pada saat ini. Melihat keluarga Yao diberi pelajaran, semua orang tentu saja senang. Di tengah kerumunan, wajah anak muda itu pucat saat dia melihat orang-orang yang dibawanya berjatuhan satu demi satu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Orang-orang ini sebenarnya, sebenarnya sangat kuat. Dia tidak bisa mempercayainya. Kali ini, mereka akhirnya menendang lempengan besi. Melihat pemandangan darah berceceran dan orang-orang berjatuhan, anak kecil itu tanpa sadar mundur dari kerumunan. Dia takut. Situasinya sangat jelas terlihat. Kalian semua harus mati. Kalian semua harus mati. Mulutnya bergumam dengan tidak teratur. Memanfaatkan kekacauan tersebut, anak kecil itu bergegas keluar dari kerumunan dan melarikan diri. Dia ingin mendapatkan bala bantuan dan meminta ahli dari keluarganya untuk membunuh orang-orang ini. Orang-orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Sama sekali tidak, mereka yang berani melawan keluarga Yao harus mati. Pada saat ini, anak kecil dari keluarga Yao ini hanya memikirkan hal seperti itu di benaknya. Dengan ekspresi panik, dia bergegas keluar hotel. 343. Hahaha bocah nakal, tinjuku sudah mulai mengaum. Ayo, biarkan tinjuku memperlakukanmu dengan baik. Situasinya sepenuhnya sepihak. Orang gila sangat bersemangat. Tinjunya, yang sebesar mulut mangkuk, ditinju dengan ganas. Kemana pun dia lewat, dia seperti pemanen, menyebabkan orang terjatuh dan kuda berjatuhan sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah menahannya berhari-hari, akhirnya dia punya kesempatan untuk melampiaskannya. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ledakan ini menyebabkan seniman bela diri keluarga Yao menangis dengan sedihnya. Hahaha, bocah nakal, aku datang. Tunjukkan pantatmu dan biarkan aku menggosoknya. Orang gila meraum tanpa henti saat dia menerobos masuk. Hotel berada dalam kekacauan. Di sisi lain, Wang Chen dan Cheng Li yang jauh lebih sederhana. Kemana pun mereka lewat, tidak ada yang menandinginya. Dengan satu gerakan, tidak ada yang bisa menandinginya. Semuanya berjalan lancar. Bahkan artis bela diri peringkat sembilan meninggal dalam sekejap di bawah satu gerakan dari Wang Chen. Di bawah serangan hirup pikuk Wang Chen dan Mat Man, lusinan prajurit yang dikirim oleh keluarga Yao jatuh ke tanah dalam sekejap mata. Beberapa dari mereka terbunuh di tempat. Pertarungan berlangsung sengit, dan Wang Chen serta yang lainnya menang. Anggota keluarga Yao yang tersisa juga meratap di tanah. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Chen dan yang lainnya membuat orang-orang di sekitarnya saling memandang dengan kaget. Ada banyak diskusi di hotel. Melihat pemandangan berdarah itu, banyak orang menjadi pucat. Meskipun banyak orang membenci keluarga Yao, mereka senang melihat mereka diberi pelajaran. Namun, mereka belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu sebelumnya. Pertarungan yang mendominasi, kekuatan yang menakutkan, dan pemandangan darah mengalir ke seluruh tanah membuat orang-orang ini merasa ketakutan saat ini. Sial, bocah itu kabur. Orang gila datang ke depan Wang Chen dengan wajah muram dan mengeluarkan seteguk air liur. Dia berkata dengan sedih, Bos, kenapa kita tidak langsung menuju ke keluarga Yao sekarang? Baiklah, ayo kita bunuh diri ke sana sekarang. Huff, pria sialan itu benar-benar berani menggodaku. K.R. juga bersemangat untuk mencoba. Kami tunggu saja di sini. Huff, klan Yao akan datang mengetuk pintu kami. Tidak peduli berapa banyak yang datang, kami akan membunuh mereka semua. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Yao harus dilenyapkan. Wang Chen berkata sambil tersenyum dingin. Karena keluarga Yao telah menciptakan kesempatan ini untuk mereka, tentu saja dia tidak akan menyerah. Untunglah tuan muda keluarga Yao melarikan diri. Biarkan dia membawa orang-orang lainnya kemari dan perlahan-lahan menggerogoti kekuatan keluarga Yao. Sedikit demi sedikit membuat mereka merasa takut dan panik. Haha, itu bagus juga. Hari ini, aku akan memberitahu bajingan kecil dari keluarga Yao ini apa artinya menghancurkan kerisan mereka. Hehehe, darah di tubuhku mendidih, dan tinjukku mengaum dengan penuh semangat. Bajingan kecil dari keluarga Yao, cepat datang. Tawa matman yang menggelegar memekakkan telinga. Percakapan mereka terdengar di telinga semua orang di hotel. Pada saat ini, orang-orang di hotel semuanya mengungkapkan ekspresi ngeri dan terkejut. Mereka datang untuk keluarga Yao. Ya Tuhan, mereka di sini untuk keluarga Yao. Bagaimana keluarga Yao menyinggung perasaan mereka? Cek, cek, cek. Keluarga Yao berada dalam masalah kali ini. Mereka benar-benar menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Hahaha, ayo pergi dan tonton pertunjukannya. Jika keluarga Yao benar-benar bisa menghilang, itu akan menjadi hal yang baik. Kota West Hill kita dapat kembali ke kedamaian semula. Bukan begitu. Keluarga Yao terlalu suka menindas. Ada baiknya memberi mereka pelajaran. Sayangnya anak-anak muda ini mungkin kurang beruntung. Kepala keluarga Yao adalah artis bela diri terhormat tingkat tinggi. Mereka, ya, sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkan keluarga Yao, tapi tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menyakiti keluarga Yao. Mari kita lihat saja. Untuk sesaat, terjadi banyak diskusi, dan semua orang heboh. Melihat Wang Chen dan kelompoknya, mata para penonton berbinar. Keluarga Yao, tumor ganas di kota West Hill, akhirnya akan ditangani. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Sementara Mat Man meraung, Wang Chen dan kelompoknya keluar, dari hotel. Jalanan di luar hotel sudah dipenuhi orang saat ini. Pertempuran yang terjadi di sini jelas menarik semua orang di sekitar untuk menonton. Melihat Wang Chen dan kelompoknya keluar, orang-orang ini tanpa sadar mundur beberapa langkah dengan sedikit rasa ingin tahu dan keraguan di wajah mereka. Mengapa mereka menjadi musuh keluarga Yao? Bagaimana keluarga Yao menyinggung orang-orang ini? Semua orang berdiskusi dan menunggu rombongan orang berikutnya dari keluarga Yao tiba. Benar saja, tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki tertip dari luar kerumunan. Siapa kamu? Beraninya kamu melakukan kejahatan di kota West Hill? Teriakan marah terdengar, diikuti oleh sesosok tubuh yang bergegas menuju tempat kejadian seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Mengikuti di belakang, ada tujuh atau delapan pria parubaya, yang juga seharusnya berasal dari keluarga Yao. Kemunculan orang-orang ini menyebabkan keributan di kerumunan di sekitarnya, dan semua orang tanpa sadar mundur. His, tetua agung keluarga Yao. Dan tetua ketiga. Dan pemimpin pengawal pertama. Cek cek cek, ada dua artis bela diri terhormat dan satu artis bela diri terbaik di sini. Benar kan? Selain orang-orang ini, ada enam atau tujuh seniman bela diri. Tampaknya anak-anak muda ini benar-benar tidak beruntung kali ini. Melihat orang-orang yang dikirim keluarga Yao, orang-orang di sekitar kota West Hill tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dua dari tiga tetua keluarga Yao. Ini adalah dua artis bela diri terhormat, eksistensi teratas di kota West Hill. Mereka sebenarnya telah dikirim. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar memiliki pendapat berbeda. Adegan menjadi semakin hidup, tapi juga semakin menegangkan. Melihat pria parubaya di depannya yang tampak berusia awal empat puluhan, Wang Chen menyipitkan matanya sedikit, keluarga Yao. Tetua agung, itu mereka. Mereka lah yang membunuh orang-orang di keluarga Yao ku. Mereka bahkan mengatakan bahwa keluarga Yao tidak berharga dan mengatakan bahwa mereka akan meratakan keluarga Yao hari ini dan membunuh semua orang. Selain pria parubaya, pemuda yang melarikan diri sebelumnya muncul lagi. Dia memandang Wang Chen dan yang lainnya dengan kebencian dan berkata kepada tetua agung keluarga Yao di sampingnya, menambahkan minyak ke dalam api. Huff, aku adalah tetua agung keluarga Yao, Yao Ying. Huff, siapa kamu? Beraninya kamu membunuh orang-orang keluarga Yao ku di kota West Hill di depan umum. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke hotel, tetua agung keluarga Yao melebarkan matanya dan meraung seolah dia hendak meludahkan api. Orang-orang dari keluarga Yao dibunuh di depan umum. Apalagi mereka dibunuh oleh sekelompok anak kecil. Hal ini membuatnya terbakar amarah. Terutama ketika pihak lain mengatakan bahwa mereka akan meratakan keluarga Yao. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Jika dia tidak mengurus para pencuri kecil sombong ini hari ini, bagaimana keluarga Yao bisa mendominasi kota West Hill di masa lalu? Penatua agung dari keluarga Yao. Bagus sekali, he he, bagus sekali. Karena kamu di sini, jangan pergi. Tetaplah di sini. Keluarga Yao akan tersingkir hari ini. Setelah mengkonfirmasi identitas pihak lain, Wang Chen mengungkapkan senyuman yang sangat dingin. Bunuh, jangan biarkan siapapun hidup. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berteriak kepada Cheng Liang dan yang lainnya di sampingnya. Esensi sejati keluar dari tubuhnya. Gerbang penyembuhan dan gerbang kehidupan, tiga gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam, langsung dibuka. Auranya tiba-tiba melonjak. Hef, bahkan artis bela diri terhormat peringkat satu pun berani menjadi sombong. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Saya tahu ada beberapa tempat di mana Anda tidak boleh sombong. Tempat. Merasakan intensitas aura yang keluar dari Wang Chen, tetua agung keluarga Yao mengangkat alisnya dan mendengus dingin. Aura di sekelilingnya juga melonjak. Artis bela diri terhormat peringkat tujuh telah masuk ke dalam jajaran artis bela diri terhormat tingkat tinggi. Auranya langsung menekan Wang Chen. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda untuk meratakan keluarga Yao saya. Hari ini, aku akan membuatmu mati di sini. Tetua agung keluarga Yao menjentikan pergelangan tangannya dan pedang panjang berwarna perak muncul di tangannya. Dengan lambayan tangannya, energi pedang putih mengalir langsung ke arah Wang Chen seperti bulan sabit. Membunuh. Melihat tebasan energi pedang putih yang datang langsung ke arahnya, Wang Chen mencibir. Pedang besar api merah menunjuk ke langit. Raungan marah langsung ke langit. Bakat garis darah meledak. Saat ini, Wang Chen langsung mengaktifkannya. Setelah mengetahui kekuatan pihak lain, dia tidak perlu terus bersembunyi. Dia harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Melawan dunia, dengan suara gemuruh, pedang besar api merah bersiul dengan dominan. Pedang besar api merah segera menimbulkan hembusan angin kencang. Pada saat ini, cahaya pedang merah distimulasi hingga panjang tujuh hingga delapan kaki, menyebabkan hembusan angin bertiup. Masyarakat sekitar berteriak panik dan mundur, lari jauh karena takut terkena dampak. Pada saat ini, pedang besar api merah di tangan Wang Chen seperti naga api besar, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Energi pedang putih langsung terkoyak dan berubah menjadi ketiadaan di bawah gelombang udara seperti itu. Mati, di tengah raungan kemarahan, pedang besar api merah meledak ke arah tetua agung keluarga Yao. Gemuruh. Suara gemuruh terus berlanjut, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Pedang inferno seperti naga api yang mengaum, membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan tetua agung keluarga Yao di depannya. Di bawah serangan ini, tetua agung keluarga Yao memperlihatkan ekspresi ngeri dan mundur berulang kali. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Kekuatan mengerikan Wang Chen langsung menekan dan memaksanya mundur. Dengan kekuatan sebesar itu, Wang Chen memperoleh keunggulan yang menekan. Tebasan gelombang 30 lapis. Tebasan gelombang 32 lapis. Kemudian, dia menggunakan dua jurus yang cukup kuat untuk mengisi pasukan dengan kekuatan. Di bawah setiap gerakan, kekuatannya mencapai ratusan ribu kilogram, yang tidak bisa dibandingkan dengan yang mulia peringkat tujuh. Faktanya, Wang Chen merasa orang ini tidak sekuat Yao Tian. Yao Tian menghonsumsi pildara iblis, dan kekuatan yang dia keluarkan sesaat bahkan melebihi yang mulia peringkat tujuh biasa. Bahkan jika itu adalah Yao Tian, Wang Chen masih bisa membunuhnya dalam beberapa gerakan, apalagi tetua agung keluarga Yao ini. Setelah tiga gerakan berturut-turut, tetua agung keluarga Yao mundur terus-menerus, darah mengalir dari mulutnya terus-menerus. Setelah gerakan ketiga, seluruh tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Darah yang dimuntahkannya mengandung beberapa bagian organ dalam. 344. Pergilah ke neraka, melihat tetua pertama klan Yao terbang mundur, Wang Chen mendengus dingin. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan melakukan langkah hantu. Sosoknya tiba-tiba berlari ke depan. Penghancur tentara dan penghancur langit. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang api merah melesat melintasi langit. Wang Chen mendekati tetua pertama keluarga Yao. Di bawah tatapan panik tetua pertama, lampu merah tenggelam ke dalam tubuhnya. Kepulan-kepulan-kepulan. Suara tumpul terdengar dan darah berceceran di mana-mana. Kamu, kamu, bagaimana kabarmu? Tetua agung keluarga Yao membelalakkan matanya tak percaya saat dia menatap Wang Chen. Melihat tubuhnya yang telah tertusuk, dia memuntahkan seteguk darah lagi dan jatuh ke belakang dengan enggan. Tetua agungmu sudah mati. Berhentilah melawan atau aku akan membunuhmu. Setelah membunuh tetua agung keluarga Yao, Wang Chen mengarahkan tetua agung keluarga Yao ke udara dan meneriaki orang-orang yang terlibat dalam pertempuran sengit. Penatua agung sudah mati. Tetua agung keluarga Yao sudah mati. Ya Tuhan, tetua agung keluarga Yao sudah mati. Raungan Wang Chen bergema di seluruh jalan dan sampai ke telinga semua orang. Itu menggemparkan dan mendominasi. Dengan suara gemuruh ini, semua orang akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Tetua agung keluarga Yao, prajurit terhormat pangkat tujuh, telah mati begitu saja. Dia mati tanpa ada kesempatan untuk membalas sama sekali. Gila, semua orang menjadi gila. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak percaya ini nyata. Tetua agung keluarga Yao sebenarnya dibunuh oleh pemuda ini. Membunuh tetua agung keluarga Yao dalam tiga gerakan, betapa mengerikannya hal itu. Kekuatan macam apa itu? Itu adalah prajurit terhormat pangkat tujuh, bukan artis bela diri pangkat tujuh. Bagaimana dia bisa dibunuh begitu saja? Wow! Ketika semua orang memastikannya, terjadi keributan dan keributan. Penatua agung keluarga Yao terbunuh. Ya Tuhan, dia, dia benar-benar membunuh tetua agung keluarga Yao begitu saja. Apakah dia masih manusia? Mungkinkah dia menjadi prajurit terhormat pangkat delapan? Prajurit terhormat pangkat sembilan? Semua orang memandang Wang Chen secara berbeda. Siapakah pemuda yang membunuh tetua agung keluarga Yao dengan cara yang begitu mendominasi? Kenapa dia begitu kuat? Sungguh sulit dipercaya. Penatua agung sudah mati. Tetua agung sudah mati. Tidak bagus, tetua agung sudah mati. Orang-orang keluarga Yao berada dalam kekacauan. The Great Elder, ahli terkuat kedua dari keluarga Yao, terbunuh begitu saja. Tidak diragukan lagi ini adalah sebuah kejutan bagi klan Yao, dan itu adalah fakta bahwa mereka tidak dapat mempercayainya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Yang Mulia Orde Ketujuh terbunuh begitu saja. Seberapa kuatkah pemuda ini? Mereka gemetar ketakutan dan teror. Tidak mungkin, bagaimana mungkin tetua da zeng? Tidak mungkin, ini palsu, pasti palsu. Wajah Tuan Muda Klan Yao, pemuda itu, pucat pasi. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ini palsu, ini palsu. Bunuh bocah itu untukku, bunuh dia. Jangan tertipu olehnya, dia berbohong. Pemuda itu menjadi gila. Pikirannya kosong, dan yang tersisa hanyalah kepanikan dan ketidakpercayaan. Dia tidak berani membayangkan tetua agung akan dibunuh begitu saja. Ini sungguh tidak terbayangkan. Letakkan senjatamu, atau mati. Wang Chen melirik reaksi semua orang, dan matanya menunjukkan sedikit kepuasan saat dia berteriak dengan dingin. Di bawah teriakan dingin Wang Chen, orang-orang Klan Yao yang tidak memiliki keuntungan sama sekali menjadi panik saat ini. Mereka saling memandang, dan akhirnya, semua orang melihat mayat tetua agung dan pemuda mendominasi yang mengarahkan pedangnya ke langit. Jangan bunuh aku, aku menyerah, aku menyerah. Akhirnya ada orang pertama yang menyerah. Melemparkan senjata di tangannya, orang pertama menyerah untuk melawan. Aku juga, jangan bunuh aku, aku akan meninggalkan Klan Yao sekarang, jangan bunuh aku. Anggota kedua dari tim penjaga meninggalkan Klan Yao. Klan Yao menindas orang lain di kota West Hill. Alasan utama mengapa orang-orang ini bergabung dengan Klan Yao saat itu adalah untuk mendapatkan perlindungan dan status Klan Yao sebagai anggota Klan Yao. Kemudian, mereka menggunakan tetua agung Klan Yao untuk menindas orang lain di kota West Hill. Sekarang tetua agung Klan Yao terbunuh dalam beberapa gerakan, ini membuat mereka panik. Mereka tahu betul orang seperti apa tetua agung Klan Yao itu. Dia adalah ahli terkuat kedua di Klan Yao. Bahkan ahli seperti itu pun terbunuh dalam beberapa gerakan. Ini menunjukkan betapa kuatnya pihak lain. Mereka tidak bisa melawan dan tidak ingin kehilangan nyawa di sini. Terutama karena orang-orang ini ada di sini untuk Klan Yao. Jika tetua agung Klan Yao bisa dibunuh dengan mudah, bagaimana dengan Klan Yao lainnya? Bisa dibayangkan, mereka tidak ingin binasa bersama Klan Luo. Saat pohon tumbang, kera-kera berhamburan. Saat ini, mereka hanya ingin melindungi diri mereka sendiri. Adapun kesetiaan dan persaudaraan, mereka sudah lama mengesampingkannya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sedang mencari kematian? Klan Luo kami telah memperlakukanmu dengan baik, namun kamu menghianati kami saat ini. Tetua ketiga, yang masih terlibat dengan Cheng Liang, sangat marah. Matanya terbelalak melihat beberapa orang yang masih hidup menyerah melawan dan memilih menyerah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia berteriak pada orang-orang ini. Kemudian, dia menoleh ke arah Wang Chen, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Anak muda, kamu. Kamu berani membunuh tetua agung Klan Yao. Ya, Klan Yao ku tidak akan melepaskanmu. Saat kepala Klan ku tiba, dia pasti akan menghancurkan jiwamu. Jika Anda menyerah sekarang, belum terlambat. Namun, jelas sekali bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri saat ini. Huff. Menyerah. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Orang bijak tunduk pada keadaan. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, matilah. Mendengar tetua ketiga bersikap keras saat ini, Wang Chen mencibir dan berteriak. Telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dengan suara gemuruh, telapak gelombang yang tumpang tindih ditampilkan. Langkah hantu melintas dan sosoknya dengan cepat bergegas menuju tetua ketiga. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan tetua ketiga. 26 telapak tangan gelombang tumpang tindih. 28 telapak tangan gelombang tumpang tindih. Dengan tiga dari delapan gerbang tersembunyi batin terbuka dan bakat garis keturunannya, berserk diaktifkan, kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat yang mengerikan. Peningkatan kekuatannya sebanyak lima kali memberinya keunggulan absolut ketika menghadapi tetua ketiga, prajurit terhormat peringkat tiga. Gelombang telapak tangan yang tumpang tindih meledak satu demi satu dengan momentum yang menghancurkan bumi. Tepuk tangan meriah dan angin kencang bergulung. Dalam sekejap, angin puyuh melanda. Sebelum Wang Chen tiba di depan tetua ketiga, tetua ketiga telah terdorong mundur oleh gelombang kejut yang kuat. Prajurit terhormat peringkat tiga saat ini tidak ada apa-apanya di depan Wang Chen. Melihat Wang Chen bergerak, mulut Cheng Liang menunjukkan senyuman dan mundur ke samping. Dia tidak lagi dibutuhkan di sini. Melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Chen, matanya bahkan lebih cemerlang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti sedikit apa yang dikatakan gurunya kepadanya setahun yang lalu. Dia tahu mengapa gurunya memintanya untuk keluar bersama Wang Chen dan yang lainnya kali ini. Pergi ke neraka. Dalam sekejap mata, Wang Chen sudah bergegas ke depan tetua ketiga. Telapak tangannya saling tumpang tindih dan dalam sedetik, dia mengirimkan 32 telapak tangan secara berurutan. 32 telapak gelombang yang tumpang tindih ditampilkan. Tepuk-tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk tangan meriah seperti badai petir. Itu memekakkan telinga. Di bawah angin telapak tangan Wang Chen, tetua ketiga terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Darah muncrat dari mulutnya, wajahnya pucat, dan dia dalam keadaan menyesal. Mati. Dengan raungan ringan, Wang Chen langsung menampilkan 34 telapak gelombang yang tumpang tindih. Bang, bang, bang. Suaranya menjadi teredam dan membombardir tubuh tetua ketiga. Retak, retak, retak. Suara patah tulang terdengar satu demi satu. Wajah pucat tetua ketiga memerah. Semua tulang di tubuhnya dipatahkan oleh Wang Chen, menyebabkan dia menjerit dan mengerang. Di tengah suara patah dan rintihan tulang yang terus-menerus, tetua ketiga keluarga Yao meninggal. Tidak ada peluang untuk melakukan serangan balik, tidak ada peluang untuk melawan sama sekali. Di hadapan kekuatan absolut, dia bukanlah siapa-siapa. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Tetua ketiga juga sudah mati. Tetua ketiga keluarga Yao juga telah meninggal. Penonton benar-benar gempar. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan mengejutkan di depan mereka dan menarik nafas dingin. Melihat pemuda yang seperti dewa perang, terjadi keributan total. Konsep macam apa yang membunuh dua tetua keluarga Yao secara berturut-turut? Siapa pemuda ini? Dari mana dia datang? Bagaimana keluarga Yao memprovokasi lawan yang begitu menakutkan? Kamu pikir kamu mau ke mana? Hehehe, bocah, kamu masih ingin kabur. Kembali ke sini. Raungan orang gila bergemas saat dia menangkap tuan muda keluarga Yao yang mencoba melarikan diri. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu, kamu tidak dapat membunuhku. Saya, saya adalah tuan muda keluarga Yao. Jika kamu, jika kamu berani membunuhku, bibi dan pamanku tidak akan membiarkanmu pergi. Pamanku adalah kepala keluarga Yao. Yao Chong, kamu, kamu, kamu tidak bisa melakukan ini. Keluarga Yao tidak akan membiarkanmu pergi. Di belakang keluarga Yao saya adalah keluarga Luo. Keluarga Luo adalah salah satu dari empat keluarga besar kerajaan Tian Feng kami. Kamu, kamu bukan tandingan mereka. Dijemput oleh orang gila seperti anak ayam kecil, tuan muda keluarga Yao berjuang dengan cemas. Mulutnya mulai menjerit dengan tidak teratur. Dia takut. Dia putus asa. Ia bisa merasakan aura kematian mulai menyebar. Bos, apa yang harus kita lakukan? Orang gila itu tidak peduli sama sekali. Dia meraih pria itu dan membawanya ke depan Wang Chen. Jangan, jangan bunuh aku, aku. Aku bisa memberimu banyak uang, banyak uang. Aku bisa membuat pamanku tidak melanjutkan masalah ini. Aku bisa membuat mereka tidak menuntut tanggung jawabmu. Melihat Wang Chen dan mayat tetua ketiga di tanah, tubuh tuan muda keluarga Yao gemetar saat dia memikirkan orang galak yang telah membunuh dua tetua berturut-turut. Dia buru-buru memohon. Melakukan kejahatan, menindas orang lain, takut pada kejahatan, membunuh orang yang tidak bersalah, dan menajiskan wanita. Apa gunanya membiarkan orang seperti itu tetap hidup? Bunuh dia, Wang Chen dengan acu-ta'acu melirik pria itu dan berkata tanpa sedikitpun emosi. Untuk sampah seperti itu, membiarkannya tetap hidup hanya akan merugikan masyarakat. Lebih baik membunuhnya saja. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku tidak ingin mati. Jangan bunuh aku. Kata-kata Wang Chen tidak diragukan lagi telah menjatuhkan hukuman mati pada tuan muda keluarga Yao. Mendengar kalimat Wang Chen, tuan muda keluarga Yao berteriak cemas. Dia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk berjuang. Namun, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri cilik bisa melawan di depan orang gila? Nak, matilah. Hahaha, aku akan mengirimmu pergi. Sambil mencibir, orang gila itu meremas dengan satu tangan. Dalam sekejap, suara pemuda itu tiba-tiba berhenti, hanya menyisakan suara gemericik pelan. Darah tumpah dari sudut mulut tuan muda keluarga Yao. Orang gila telah langsung menghancurkan tuan muda keluarga Yao hingga mati. Bos, sekarang kita, setelah membunuh tuan muda keluarga Yao, orang gila dan siang kiankan memandang Wang Chen dan bertanya. Mereka ingin melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pergi ke keluarga Yao. 345. Ayo pergi ke keluarga Yao. Wang Chen mencibir dan melihat ke arah keluarga Yao di kejauhan. Hahaha, keluarga Yao, aku menyukainya. Haha, darahku mulai mendidih. Bos, ayo pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen, orang gila melemparkan tubuh tuan muda keluarga Yao ke samping, mengayunkan tinjunya, dan meraung penuh semangat. Kerumunan di sekitarnya tercengang saat ini. Keluarga Yao, penguasa kota West Hill, benar-benar menderita pukulan yang sangat besar. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dua orang tua, dua kapten penjaga, dan beberapa penjaga lainnya kehilangan nyawa di sini. Bahkan tuan muda klan Yao telah kehilangan nyawanya. Orang-orang ini diremukan sampai mati seperti semut. Sungguh sulit dipercaya. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa sekelompok orang ini ingin membunuh keluarga Yao, kerumunan orang menjadi gempar. Apakah orang-orang ini benar-benar akan membunuh keluarga Yao secara langsung? Jika ini masalahnya, maka keluarga Yao mungkin berada dalam bahaya. Prajurit terhormat peringkat tujuh dibunuh oleh orang-orang ini dalam beberapa gerakan, jadi apa yang bisa dilakukan prajurit terhormat peringkat delapan? Keluarga Yao dalam bahaya. Bos, cepat pergi. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Tinjuku sudah mengaum dan mengaum. Melihat Wang Chen, Siang Kiankan, dan yang lainnya tidak berniat pergi ke keluarga Yao, orang gila tiba-tiba menjadi cemas. Sialan biadab, kenapa kamu begitu cemas? Tidak bisakah kamu melihat bahwa masih ada hal yang harus diselesaikan di sini? Siang Kiankan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, tidak mampu menahan Auman dan Auman orang gila. N, oh dot itu benar, haha, itu benar, pengingat Siang Kiankan membuat Matman memperhatikan bahwa anggota keluarga Yao yang telah menyerah sebelumnya masih di sini. Bos, haruskah kita membunuh semua orang ini? Serahkan padaku, aku akan melakukannya. Orang gila berlari ke arah Wang Chen dan bertanya, Jangan bunuh kami, kami menyerah, kamu, kamu tidak bisa membunuh kami. Pada saat ini, penjaga keluarga Yao yang menyerah merasa cemas dan buru-buru memohon dengan panik. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen dan yang lainnya sebelumnya telah membuat orang-orang ini kehilangan keinginan untuk melawan dan memilih untuk menyerah. Sekarang mereka melihat orang gila ingin membunuh mereka, mereka tentu saja merasa cemas. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Sekarang, ada dua jalan yang bisa Anda pilih. Terserah Anda untuk memilih. Wang Chen menyipitkan matanya dan menatap tujuh orang di depannya. Di antara mereka, ada tiga artis bela diri dan tiga artis bela diri. Mereka semua adalah anggota tim penjaga keluarga Yao. Wang Chen menyipitkan matanya dan seringai muncul di wajahnya. Orang-orang ini mungkin masih berguna baginya. Apa? Kondisi apa? Melihat ekspresi dingin Wang Chen, beberapa dari mereka bertanya dengan nada gemetar. Pertama, lumpuhkan seni bela dirimu sendiri dan tinggalkan kota West Hill. Kedua, ikuti kami ke keluarga Yao dan hancurkan keluarga Yao. Wang Chen dengan cepat menyatakan kondisinya. Wow, kali ini, adegannya meledak. Dia sebenarnya memerintahkan mereka untuk membunuh seseorang dari keluarga Yao. Ya Tuhan, klan Yao akan menangis kali ini. Orang-orang yang mereka besarkan akan bunuh diri, ini. Hahaha, klan Yao menuai apa yang mereka tabur? Huff, mari kita lihat bagaimana mereka mengamuk dalam beberapa tahun terakhir. Sudah waktunya membayar mereka kembali. Benar, mereka harus membayarnya kembali. Hehehe, biarkan orang-orang yang mereka besarkan ini menghancurkan keluarga Yao, betapa hebatnya itu. Keluarga Luo terlalu jauh untuk memadamkan api di dekatnya. Sepertinya keluarga Yao benar-benar akan hancur. Tiba-tiba, terjadi berbagai macam diskusi di bawah. KR dan Kuang Ren sedikit terkejut saat mereka melihat Wang Chen, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Perasaan yang diberikan Wang Chen kepada mereka hari ini terlalu tidak biasa. Wang Chen ini tidak seperti Wang Chen yang asli. Apa yang tidak mereka ketahui adalah seberapa besar pertumbuhan Wang Chen selama pelatihan satu tahun ini. Tidak hanya kekuatannya bertambah, tetapi mentalitasnya juga bertambah. Mereka juga tidak tahu betapa inginnya Wang Chen membalas dendam. Perseteruan darah keluarga Wang terus-menerus mengingatkan Wang Chen untuk terus maju. Sekarang musuh-musuhnya ada di depannya, Wang Chen secara alami sedikit kedinginan dan tidak bisa mengendalikan emosinya yang mematikan. Sebagai salah satu pengikut terkuat keluarga Luo, keluarga Yao pasti ikut serta dalam penghancuran keluarga Wang. Adapun siang kiankan dan zilan, mereka jauh lebih tenang. Dibandingkan dengan KR dan Kuang Ren, keduanya tidak menunjukkan banyak kejutan. Sebaliknya, sudut mulut mereka menunjukkan sedikit ketertarikan dan antisipasi. Kamu, wajah enam atau tujuh penjaga klan Yao menjadi pucat. Ekspresi mereka terus berubah. Kondisi yang ditawarkan Wang Chen terlalu sulit bagi mereka. Melumpuhkan kekuatan inti sejati mereka. Bagi mereka, ini jelas merupakan situasi yang tidak bisa diterima. Sekali kekuatan inti sejati seorang seniman bela diri dilumpuhkan, itu setara dengan menjadi sampah tak berguna. Ini adalah penghinaan yang lebih buruk dari kematian. Tentu saja mereka tidak mau menerimanya. Lalu, apakah mereka benar-benar harus mengikuti orang-orang ini untuk membunuh keluarga Yao? Hal ini juga sulit bagi mereka. Sebagai orang yang dibina oleh keluarga Yao, tidak mudah untuk berpindah sisi seperti ini, bahkan jika mereka tidak memiliki perasaan terhadap keluarga Yao. Aku akan memberimu tiga napas untuk memilih yang pertama atau kedua. Kamu yang memutuskan. Wang Chen mengencangkan pedang besar api merah di tangannya dan mengingatkan mereka dengan suara yang dalam. Udara membeku dan suasananya menindas. Wuss. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa sedikit suara siulan, tapi itu jelas terdengar di telinga semua orang. Pada saat ini, penonton di sekitarnya juga memusatkan seluruh perhatian mereka pada anggota keluarga Yao, menunggu mereka memberikan jawaban. Mereka ingin melihat bagaimana orang-orang ini akan memilih. Satu, dua, Wang Chen menghitung dengan nada dingin dan menunggu dengan tenang dengan ekspresi dingin di wajahnya. Oke, aku ikut denganmu. Setelah menarik nafas panjang, orang pertama menjawab. Kami akan pergi juga, tapi, jika kami menghancurkan keluarga Yao, bisakah Anda menjamin keselamatan kami dan mencegah keluarga Luo mengejar kami? Para penjaga keluarga Yao saling memandang dan mengangguk. Mereka sepertinya sudah mencapai kesepakatan. Jika Anda dapat menjamin bahwa keluarga Luo tidak akan mengejar kami di masa depan, atau jika Anda dapat menjamin keselamatan kami dan mengirim kami keluar dari kerajaan Tian Feng dengan selamat, kami akan mengikuti Anda untuk menghancurkan keluarga Yao. Jika Anda tidak bisa melakukan itu, hancurkan saja kekuatan batin kami yang sejati. Orang yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu maju dua langkah dan mendatangi Wang Chen untuk bertanya. Mendengar kondisi pihak lain, mulut Wang Chen membentuk senyuman yang sangat harmonis dan mengangguk sedikit. Tentu saja, selama keluarga Yao hancur, kamu akan menjadi rekanku dan pribadiku. Selama kamu adalah temanku, kita akan hidup dan mati bersama. Wang Chen langsung setuju, ada sedikit kegembiraan di hatinya. Orang-orang ini masih berguna baginya, dan Wang Chen sudah mulai memikirkan masa depan. Oke, kami percaya padamu. Kalau begitu, ayo pergi. Melihat Wang Chen setuju, seniman bela diri yang menjadi pemimpin menunjukkan sedikit kegembiraan dan berkata dengan sikap. Flaming Moon, ayo pergi. Wang Chen berteriak ke arah hotel. Dalam sekejap, tubuh Flaming Moon langsung melompat turun dari lantai dua dan dalam sekejap mata, dia muncul di samping Wang Chen dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Di pertarungan sebelumnya, Wang Chen tidak membiarkan Flaming Moon bertarung. Ini dianggap dia menyimpan beberapa kartu truf untuk dirinya sendiri. Sekarang Flaming Moon adalah seorang martial honorable, dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia percaya bahwa dalam pertempuran yang akan datang, dia akan membawa kejutan bagi keluarga Yao. Di bawah pimpinan artis bela diri ini, Wang Chen dan yang lainnya bergegas menuju keluarga Yao. Ayo pergi, ayo pergi dan lihat bagaimana keluarga Yao dihancurkan. He he, tentu saja, keluarga Yao. Cek cek cek, setelah sekian lama mendominasi kota West Hill, inilah saatnya mereka menghilang. Benarkah begitu? Tidakkah Anda melihat bahwa orang-orang dari Istana Rektor tidak mempermasalahkan hal ini? Kalau tidak, kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Apakah kamu tidak tahu? Saya mendengar bahwa hubungan antara Istana Rektor dan keluarga Yao sangat buruk. Keluarga Yao berpikir bahwa mereka kuat dan mendapat dukungan dari keluarga Luo. Mereka sama sekali tidak peduli dengan Istana Rektor. Bukankah mereka hampir bertengkar dengan Istana Rektor sebelum tahun baru? Ku dengar salah satu selir Rektor ternyata ditiduri oleh Tuan Muda Yao. Cek cek, pantas saja. He he, orang-orang dari Istana Rektor pasti sedang menonton pertunjukan yang bagus sekarang. Tunggu dan lihat saja, mereka bahkan mungkin akan memukul keluarga Yao saat mereka terpuruk. Di tengah diskusi yang memanas, para penonton mengikuti Wang Chen dan yang lainnya dari jauh dan bergegas menuju klan Yao. Bajingan, menurutmu amankah membawa serta orang-orang ini? K.R. bertanya pada Wang Chen dengan cemas sambil berlari di samping Wang Chen. Huff, apa yang perlu ditakutkan? Apa menurutmu mereka bisa membalikkan keadaan? Jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, kita bunuh saja mereka. Eksentrik mendengus dingin. Jangan khawatir, saat menghadapi kematian, semua orang akan membuat pilihan yang bijak. Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Dia sama sekali tidak khawatir orang-orang ini akan berpindah pihak pada menit terakhir. Kekuatan yang mereka tunjukkan sebelumnya sudah cukup membuat orang-orang ini tidak berani melawan. Terlebih lagi, lalu bagaimana jika orang-orang ini menolak? Bisakah beberapa seniman bela diri dan seniman bela diri sejati membalikkan keadaan? Membiarkan orang-orang ini menghancurkan keluarga Yau bukan hanya karena Wang Chen berharap meminjam kekuatan mereka untuk berbagi tekanan. Lebih penting lagi, itu adalah ujian. Ini adalah salah satu tujuan Wang Chen. Dia ingin melihat apakah orang-orang ini dapat diandalkan dan apakah mereka dapat dimanfaatkan. Melihat ekspresi percaya diri Wang Chen, K.R. mengerucutkan bibirnya dan menatap enam hingga tujuh orang di depannya. Dia tidak terus berbicara dan memilih diam. Tidak lama kemudian, di bawah pimpinan beberapa orang, Wang Chen dan yang lainnya tiba di depan keluarga Yau. Ini adalah rumah besar dengan batu bata hijau dan ubin merah, tampak mewah dan megah. Seperti yang diharapkan dari keluarga nomor satu di kota West Hill, suasana mansion sepenuhnya menampilkan kekuatan dan kekayaan mereka. Berderit. Tanpa menunggu Wang Chen, mereka langsung bergegas masuk ke keluarga Yau. Suara tajam pintu terbuka terdengar dan pintu keluarga Yau yang tertutup rapat terbuka. Segera setelah itu, sekelompok lusinan orang bergegas keluar dari mansion. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke keluarga Yauku untuk menimbulkan masalah. Pria parubaya berbaju hijau meraung seperti guntur. Aura di sekelilingnya menyebar, menimbulkan hembusan angin. Artis bela diri terhormat peringkat delapan. Wang Chen memandang pria parubaya ini dan segera menentukan identitasnya. Dia adalah kepala keluarga Yau di kota West Hill, Yao Chong. Kalau dipikir-pikir, pergerakan sebelumnya begitu besar, jika keluarga Yao di kota West Hill masih belum menerima kabar tersebut, mereka tidak akan bisa bertahan. Melihat formasi agresifnya, orang-orang ini juga harus bersiap untuk bergegas ke hotel. Bahkan jika dia tidak datang kali ini, orang-orang ini akan pergi ke hotel untuk mencari masalah dengannya. 346. Aku di sini untuk memusnahkan keluarga Yaomu. Melihat kelompok keluarga Yao, Wang Chen tersenyum dingin dan menjawab dengan kasar. Begitu dia mengatakan itu, intisari-intisari di tubuhnya melonjak, dan pedang besar api merah di tangannya mengeluarkan suara mendengung di bawah infus intisari-intisari. Basmi keluarga Yauku, mendengar kata-kata Wang Chen, wajah pria parubaya itu menjadi pucat, lalu dia tertawa dengan marah. Hahaha, Basmi keluarga Yauku. Huh, aku ingin melihat seberapa mampu kamu memusnahkan keluarga Yauku. Tetua Agungmu mengatakan hal yang sama sebelumnya. Sayangnya, dia sudah mati. Wang Chen mencibir. Kamu, mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi pria parubaya itu akhirnya berubah. Ini menjadi sangat jelek. Melihat kelompok Wang Chen muncul di sini, tetapi bukan para tetua yang dia kirimkan, dia sudah menebak apa yang terjadi. Tapi, saat ini, ketika keluar dari mulut pihak lain, rasanya sangat berbeda. Dua tetua, terutama tetua Agung, yang merupakan seniman bela diri terhormat peringkat tujuh yang tidak kalah dengan dia, apakah mereka diperlakukan begitu saja. Dia benar-benar tidak berani mempercayainya. Setelah hari ini, keluarga Yau akan disingkirkan. Melihat ekspresi jelek di wajah Yau Chong, Wang Chen mencibir dan berteriak. Dengan teriakan dingin, itu mendominasi. Pedang besar api merah diarahkan ke keluarga Yau, dan intisari-intisari di sekujur tubuhnya melonjak. Di belakangnya, seekor naga raksasa buram membubung ke langit, mengaum ke segala arah. Setelah memasuki jajaran seniman bela diri yang mulia, teknik kaisar naga Wang Chen telah memasuki tahap ketiga, transformasi, dan esensi intisari di tubuhnya telah berubah menjadi bentuk naga raksasa. Begitu dia mengaktifkan intisari-intisarinya dengan sekuat tenaga, intisari-intisari akan memandu energi di sekitarnya untuk membentuk bayangan naga raksasa di belakangnya, sangat agung. Ini juga berarti bahwa Wang Chen telah meningkatkan esensi intisarinya ke tingkat yang paling kuat. Bagus sangat bagus. Hapus keluarga Yauku. Kalian anak nakal tidak memiliki kemampuan ini. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bagaimana kata, kematian, ditulis, dan memberitahu Anda rasa penyesalan. Kata-kata sombong Wang Chen membuat Yau Chong marah, dan dia mendengus dingin. Tetua agung, tolong bantu saya menghancurkan pencuri kecil ini. Kemudian, dia berbalik dan meminta bantuan kepada seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 70 tahun. Orang tua ini adalah pemimpin yang dikirim klan Luo ke kota West Hill. Tidak ada salahnya menghancurkannya. Martabat klan Luo tidak bisa ditantang. Tetua pertama klan Luo mendengus sedikit dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Menyipitkan matanya, dia menatap Wang Chen dengan kilatan dingin di matanya. Tidak peduli siapa kamu, kamu seharusnya tidak menyinggung martabat keluarga Luoku. Keluarga Yau adalah milik kita. Karena Wang Chen mengenakan topeng kulit manusia, tetua agung keluarga Luo tidak segera menyadari bahwa orang di depannya sebenarnya adalah Wang Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak seperti ini. Keluarga Luo, haf. Jangan khawatir, setelah keluarga Yao, keluarga Luoku akan segera binasa. Pergi dan mati bersama. Melihat lelaki tua ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh, dan dengan raungan ringan, esensi sejati meledak, kelas bumi bermutu tinggi, tebasan naga ilahi guntur ungu. Tebasan naga ilahi, guntur ungu. Pedang panjang itu membelah langit dan merobek udara, membawa serta auman yang terdengar seperti auman naga raksasa dan auman dewa. Dalam sekejap, pedang api merah berubah menjadi cahaya ungu yang bersinar seperti kilat dan menyerang tetua agung keluarga Luo. Mengaum. Naga raksasa itu meraum dan membuka mulutnya lebar-lebar saat ia menyerang keluarga Yao. Membunuh. Haha, bajingan dari keluarga Yao, biarkan aku mengirimmu ke neraka dengan tinjuku yang mengaum. Mengikuti di belakang Wang Chen, orang gila tertawa dan bergegas menuju keluarga Yao. Roar, Flaming Moon meraum dan tiba-tiba melengkungkan tubuhnya. Saat berikutnya, dia menerkam ke arah kerumunan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Tubuhnya bersinar dengan lincah dan lampu merah menyala. Kemanapun dia lewat, jeritan terdengar. Setelah itu, Siang Kiankan, Cheng Liang, K.R. dan Zilan semuanya menerkam ke arah keluarga Yao, termasuk beberapa anggota pengawal keluarga Yao yang memimpin jalan menuju Wang Chen. Ketika mereka melihat pertempuran itu, mereka saling memandang. Bunuh, kita tidak punya jalan keluar. Seniman bela diri terkemuka menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam. Membawa Wang Chen ke keluarga Yao berarti mereka sudah menemui jalan buntu. Keluarga Yao tidak akan membiarkan mereka pergi. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membantu kelompok orang ini menggulingkan keluarga Yao dan menghancurkan mereka. Hanya dengan begitu mereka punya jalan keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Yao Chong berubah ketika beberapa orang memasuki lingkaran pertempuran. Pengawalnya sendiri sebenarnya mulai menyerang rakyatnya sendiri. Ini jelas sulit dipercaya. Efek dari orang-orang yang memasuki lingkaran pertempuran segera terlihat. Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang akrab dan tidak ada yang mengira mereka akan berpindah pihak saat ini. Dalam sekejap mata, tujuh atau delapan orang jatuh ke tanah dengan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka akan mati di tangan bangsanya sendiri. Tiba-tiba terjadi kepanikan di tengah kerumunan. Ini memberi Matman dan yang lainnya kesempatan untuk membunuh banyak orang dalam sekejap. Kalian tidak ingin hidup lagi? Hentikan. Yao Chong berteriak dengan marah. Namun, pada saat ini, bagaimana orang-orang itu bisa peduli pada Yao Chong? Dia mencibir dengan dingin, kami bukan lagi anggota klan Yao. Sekarang klan Yao akan segera dimusnahkan, kami sendirian sekarang. Orang bijak tunduk pada keadaan. Yao Chong, cukup omong kosong. Hari ini, Yao klan akan dimusnahkan. Kata-kata dari orang-orang ini membuat wajah Yao Chong berubah menjadi hijau dan kemudian merah. Orang-orang ini adalah antek keluarga Yao beberapa saat yang lalu. Saat ini, mereka sebenarnya mulai berpindah sisi. Bagaimana Yao Chong bisa menerima ini? Di sisi lain, terjadi hirup pikup kematian di antara orang-orang di Flaming Moon. Kemanapun mereka lewat, lampu merah menyala dan tangisan kesakitan terdengar. Jiwa-jiwa menangis dan kehidupan semakin menjauh. Dalam sekejap mata, banyak sekali orang yang mati di bawah bulan sabit merah di ekor Flaming Moon. Ah, suku aborigin, kamu sedang mendekati kematian. Melihat anggota keluarganya berjatuhan satu per satu, urat didahi Yao Chong menonjol saat dia meraung marah. Pengkhianatan, darah anggota keluarganya dan kekuatan Wang Chen yang kuat menyebabkan Yao Chong memiliki dorongan dan kemarahan yang tidak terkendali. Darah berceceran terus-menerus dan orang-orang berjatuhan satu demi satu. Yao Chong hanya merasakan sakit yang berdenyut-denyut di hatinya. Orang-orang ini adalah kekuatan inti keluarga Yao dan fondasi keluarga Yao. Namun kini, mereka terjatuh satu per satu. Bahkan jika mereka bisa membunuh penjajah sialan ini hari ini, kekuatan keluarga Yao pasti akan menderita pukulan besar. Beberapa keluarga di kota West Hill yang kekuatannya tidak lebih lemah dari keluarga Yao pasti akan mengambil kesempatan untuk bangkit. Awalnya, keluarga Yao bisa mendominasi kota West Hill karena kekuatan keluarga Luo. Kali ini, bahkan jika keluarga Luo tidak dapat melindungi mereka, dengan gaya kejam keluarga Luo, mereka akan langsung memusnahkan keluarga Yao dan memilih keluarga baru untuk didukung. Ini tidak bisa diterima oleh keluarga Yao. Memikirkan hal ini, mata Yao Chong menjadi merah dan dia mulai menjadi gila. Dia meraung dan pedang besar di tangannya menari lagi dan lagi, menyeret barisan bayangan pedang yang menutupi langit menuju Wang Chen. Di sisi lain, tetua agung keluarga Luo menunjukkan kekuatan yang mulia peringkat delapan dan juga melancarkan serangan terhadap Wang Chen. Serangan gabungan dari dua yang mulia peringkat delapan membuat Wang Chen berada dalam kondisi yang agak menyedihkan untuk sementara waktu dan dia terpaksa mundur lagi dan lagi. Tebasan ketiga naga ilahi menyinari cakrawala. Dengan suara gemuruh, gerakan ketiga dari seni rahasia naga ilahi guntur ungu ditampilkan. Pedang api merah besar menyapu ke segala arah, menghalangi gerakan kuat Yao Chong dan memaksanya mundur pada saat yang bersamaan. Bakat garis darah, meletus. Teknik bela diri garis darah, hirup ikut melawan dunia. Segera setelah itu, Wang Chen juga mengabaikan segalanya dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Pertarungan memasuki tahap paling intens. Di bawah tangan Wang Chen, kekuatan frenzit battling the world ditampilkan secara ekstrim. Di bawah delapan gerbang tersembunyi dalam dan letusan garis darah, kekuatan Wang Chen meningkat lebih dari lima kali lipat pada saat ini. Meski begitu, menghadapi dua yang mulia peringkat delapan, dia tetap tidak memiliki keuntungan apapun. Kesenjangan antara setiap tingkat yang mulia sangat besar, dan yang mulia peringkat delapan sangat kuat. Bahkan dengan peningkatan kekuatan lima kali lipat, kekuatan Wang Chen saat ini hampir berada di level yang mulia peringkat tujuh. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya yang kuat. Pada saat ini, kekuatannya bahkan sebanding dengan King Warrior peringkat pemula. Hirup ikut melawan dunia, bertarung dengan kegilaan. Pada saat ini, pedang api merah lebih seperti pedang panjang, dan Wang Chen menggunakannya sebagai pedang lebar. Ditambah dengan kekuatan destruktif, Wang Chen menyerang kiri dan kanan, terus-menerus menghadapi pengepungan dua yang mulia peringkat delapan. Di sampingnya, Matman dan yang lainnya telah memperoleh keunggulan absolut dalam pertempuran. Cheng Liang telah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Dengan kekuatan yang mulia peringkat dua, dia sebenarnya bisa setara dengan penatua kedua keluarga Yao peringkat tiga. Orang-orang yang tersisa dari Flaming Moon, Matman, Siang Kiankan, dan yang lainnya melancarkan pembantaian sepihak. Untuk sesaat, darah mengalir seperti sungai, dan ratapan memenuhi hutan belantara. Keluarga Yao seperti neraka, lautan darah memenuhi udara, dan membuat heboh. Jalanan, pertokoan, dan jembatan batu yang berjarak seratus meter dari medan perang dipenuhi oleh penonton dari kota West Hill. Melihat pemandangan yang menggetarkan jiwa, semua orang menahan napas, tidak berani bernapas dengan keras. Pertarungan sengit itu sangat menarik hati sanubari mereka. Tidak banyak orang yang tersisa di keluarga Yao, dan bahkan bala bantuan yang dibawa oleh keluarga Luo sangat sedikit. Melihat Matman dan Siang Kiankan akan menang, bibir Wang Chen menyeringai. Sekarang garis keturunannya telah meletus, meskipun kekuatannya tidak cukup untuk membunuh dua yang mulia peringkat delapan, tidak masalah untuk menunda mereka untuk sementara waktu. Ini menciptakan peluang besar bagi Siang Kiankan dan yang lainnya. Ah, sialan, pergilah ke neraka. Anggota klannya terus berjatuhan, dan Yao Chong kehilangan akal sehatnya. Dia meluncurkan gelombang demi gelombang serangan ke Wang Chen tanpa mempedulikan nyawanya. Semuanya adalah serangan frontal. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa takut padanya? Dari segi kekuatan, dia bisa disebut sebagai orang nomor satu di bawah King Warriors. Kalau mengaku nomor dua, tidak ada yang berani mengaku nomor satu. Dari segi kekuatan saja, Yao Chong, yang mulia bercincin delapan, jauh lebih rendah darinya. Bertarung langsung dengan Wang Chen seperti ini. Jelas sekali, Yao Chong sedang mendekati kematian. Langkah hantu melintas di bawah kakinya, dan Wang Chen menggunakan biduk, mengambil tujuh langkah ke depan. Gelombang Pertempuran Liar. 347. Dengan langkah hantu berkedip di bawah kakinya, Wang Chen melangkah keluar dari biduk dan maju tujuh langkah. Gelombang Pertempuran Liar. Ini adalah langkah baru yang dipahami Wang Chen dengan bantuan Lin San selama periode waktu ini. Wild Battle Wafes, seperti namanya, mengintegrasikan karakteristik Wild Battle Wafes slash ke dalam Wild Battle The World. Itu adalah langkah baru. Dibandingkan dengan Wild Battle The World, kekuatannya meningkat lagi. Dalam sekejap, bilah dan pedang itu menghubungkan langit dan bumi, membentuk sebuah garis. Lampu pedang merah ditempatkan ke dalam lautan darah merah dan ditebas dari langit. Itu langsung menuju ke Yao Chong. Di bawah gerakan ini, langit dan bumi kehilangan warna, semua makhluk hidup bergetar, dan segala sesuatu di dunia berubah menjadi ketiadaan. Pedang api merah besar membelah langit, membawa suara siulan yang tajam. Itu menusuk telinga dan membuat bingung. Di bawah tekanan yang kuat, seolah-olah seluruh bumi bergetar. Di bawah gelombang udara, gerbang keluarga Yao di belakang tidak dapat menahannya dan meledak dengan suara keras. Kerikil dan serbuk gergaji berterbangan kemana-mana. Dipicu oleh pecahnya bakat garis keturunannya, Wang Chen mengerahkan kekuatan penuhnya dan secara alami memancarkan tekanan garis keturunan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah kedatangan seorang raja, tekanan yang dapat menyapu bersih semua makhluk hidup. Itu membuat semua orang yang hadir merasakan darah mereka membengkak dan mendidih, seolah-olah akan menyembur keluar. Sejenak, ekspresi Yao Chong berubah drastis. Serangan yang awalnya diatebas pada Wang Chen tertahan di udara. Dia maju dengan kecepatan kura-kura, tidak bisa berhenti. Merasakan tekanan dan aura yang menakutkan, dia merasa ruang di mana dia berada sepertinya membeku, dan dia tidak bisa bergerak maju satu inci pun. Wajahnya penuh ketakutan, dan dia dengan cepat menyesuaikan gerakannya untuk memblokir. Adapun tetua pertama keluarga Luo, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri saat dia terpaksa mundur oleh gelombang udara yang kuat. Kejutan yang ditimbulkan oleh gerakan ini langsung menarik perhatian semua orang. Kerumunan di kejauhan kaget. Kekuatan macam apa ini? Betapa mengerikannya hal ini? Apakah kepala keluarga Yao masih bisa bertahan dalam tindakan ini? Yao Chong mungkin mati karena gerakan ini. Tidak ada yang percaya bahwa Yao Chong dapat menahan tindakan sombong dan tiada taranya. Orang gila, siang kiankan, dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Wang Chen sangat kuat, mereka tidak dapat membayangkan kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat seperti itu. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa satu gerakan pun dari Wang Chen akan menyebabkan dunia meratap dan membuat orang-orang gemetar dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Boom! Pedang api merah turun dari langit dan langsung menebas pedang panjang Yao Chong. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pada akhirnya, cahaya sebutir beras musnah. Mati! Wang Chen melontarkan setiap kata dengan dingin. Matanya dipenuhi rasa dingin. Di bawah penguatan delapan gerbang tersembunyi dalam dan letusan garis keturunannya, kekuatan serangan ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Apalagi dengan peningkatan gerakan ini, kekuatannya kini mendekati 400 ribu jin. Bahkan seorang seniman bela diri tingkat raja tingkat rendah tidak akan berani bersaing dengannya. Hanya dengan kekuatan gerakan ini, Wang Chen bahkan bisa dibandingkan dengan seniman bela diri tingkat raja tingkat rendah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Yao Chong bisa menolak? Saat pedang api merah jatuh, angin kencang menyapu dan awan gelap menekan. Suara siulan yang tajam seperti nyanyian hantu atau auman malaikat maut, membuat orang gemetar ketakutan. Merusak, dengan raungan ringan, pedang api merah dengan keras menghantam pedang panjang Yao Tian. Dalam sekejap, semuanya runtuh. Pedang panjang itu bahkan tidak sempat mengeluarkan tangisan sedih sebelum hancur berkeping-keping. Seluruh tubuh Yao Chong terlempar ratusan meter jauhnya. Kemanapun ia melewatinya, entah itu rumput, pohon, batu besar, atau rumah besar, semuanya berubah menjadi debu. Yang tersisa hanyalah lubang berbentuk manusia. Darah berceceran di mana-mana, dan bahkan sulit untuk meratap. Setelah menahan gerakan seperti itu, bahkan jika Yao Chong tidak mati, dia hampir mencapai nafas terakhirnya. Wang Chen tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mengarahkan pedangnya ke langit dan menyapukan matanya yang dingin seperti dewa. Semua orang tampak begitu kecil di matanya. Kemanapun pandangannya berlalu, semua orang merasakan dingin yang menusuk, dan hati mereka gemetar ketakutan. Keagungan yang bermartabat dan aura seorang raja yang terpancar dari tubuh Wang Chen membuat mereka memiliki keinginan untuk memujanya. Yao Chong sudah mati, keluarga Yao akan dimusnahkan. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Setelah mengirim Yao Chong terbang dengan satu gerakan, mata Wang Chen menyapu semua orang yang hadir dan berteriak dengan dingin. Adegan itu membeku dalam sekejap. Pertarungan sengit tadi berubah menjadi momen yang sangat sunyi. Tidak ada yang terus melawan, tidak ada yang terus membunuh. Semua mata tertuju pada Wang Chen, terpana oleh auranya yang kuat. Patriar keluarga Yao, Yao Chong, terbunuh. Ya Tuhan, ini, dia dikepung oleh dua artis bela diri terhormat peringkat 8 dan dia masih gagal. Yao Chong hampir mati, di bawah gerakan itu, dia pasti tidak punya harapan untuk selamat. Keluarga Yao sudah tamat. Keluarga Yao benar-benar akan dimusnahkan kali ini. Siapa pemuda ini? Mereka sebenarnya sangat kuat. Yao Chong sudah mati, keluarga Yao tidak lagi punya modal untuk melawan. Tiba-tiba, semua orang di tempat kejadian bereaksi dan terjadi keributan. Kematian Yao Chong terlalu mendadak. Itu bahkan agak tidak bisa diterima. Sebagai Patriar keluarga Yao, pilar keluarga Yao, dia benar-benar mati begitu saja. Sungguh tidak terbayangkan. Karena Yao Chong telah meninggal, maka nama keluarga Yao telah habis. Keluarga Yao, mantan keluarga nomor satu di kota West Hill, dimusnahkan dalam semalam. Mengejutkan, membuat semua orang kaget, ada lebih banyak kejutan. Tidak ada kata lain yang bisa menggambarkannya. Kemunculan para pemuda ini justru langsung memusnahkan keluarga Yao. Ini bahkan lebih sulit dipercaya. Siapa mereka? Seberapa kuat dan menakutkankah mereka? Bagaimana keluarga Yao menyinggung orang-orang ini hingga benar-benar menderita bencana seperti itu? Terjadi banyak perbincangan dan suasana menjadi gempar, riuh, dan semraut. Setelah suara Wang Chen turun, Siang Kiankan adalah orang pertama yang bereaksi dan mengambil kesempatan itu untuk berkata dengan lantang, mereka yang melawan akan mati, mereka yang meninggalkan kegelapan demi terang akan terhindar. Jika mereka tidak berteriak sekarang, kapan lagi mereka akan berteriak? Sekarang adalah kesempatan terbaik. Yao Chong sudah meninggal dan pilar spiritual keluarga Yao telah runtuh. Apa lagi yang bisa menghentikan mereka? Hahaha, bajingan kecil, tinjuku masih mengaum, dan mistik risanku masih bernyanyi. Orang yang tidak ingin hidup, majulah, dan saya akan menyiksanya. Orang bila mengayunkan tinjunya yang besar dan meneriaki semua orang dengan keras. Saya menyerah. Saya menyerah. Detik berikutnya, ada gelombang ketegasan dalam suara penyerahan diri. Wang Chen mengintimidasi semua orang. Sekarang setelah kepala keluarga Yao meninggal, tidak dapat dihindari bahwa keluarga Yao akan dimusnahkan. Mereka tidak bisa lagi menolak. Hei, bajingan kecil, beraninya kamu. Keluarga Luoku tidak akan melepaskanmu. Tetua agung keluarga Luo dan beberapa anggota keluarga Luo yang tersisa panik. Mereka melebarkan mata dan meneriaki Wang Chen dan orang-orang yang telah menyerah. Keluarga Luo, yang berikutnya adalah keluarga Luo Anda. Hei hei, cepatlah dan biarkan orang-orang keluarga Luo mencuci pantat mereka dan tunggu aku menyiksa mereka. Ketika saatnya tiba, keluarga Luo Anda akan menyanyikan lagu kehancuran. Orang gila membalas dengan keras. Kalian semua menyerah atau mati. Wajah Wang Chen dingin ketika dia menoleh untuk melihat pria parubaya dari keluarga Luo dan beberapa seniman bela diri yang dikirim keluarga Luo ke keluarga Yao. Di sela-sela kata-katanya, dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Jangan pernah memikirkannya. Pencuri kecil, kamu benar-benar berani menjadi musuh klan Luoku. Ekspresi tetua pertama klan Luo berubah, tapi dia menguatkan dirinya dan meraung. Kamu mendekati kematian. Wang Chen mencibir, ambil ini. Begitu dia selesai berbicara, pedang api merah besar itu melayang di udara saat dia mengeksekusi mantra naga ilahi guntur ungu. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan guntur serta kilat menyambar. Petir ungu memenuhi langit, dan seekor naga ungu besar muncul di langit. Dia meraung dan melolong saat dia menyerang yang mulia seniman bela diri keluarga Luo dan anggota keluarga Luo yang tersisa. Anggota keluarga Yao, jika kamu tidak ingin mati, bunuh anggota keluarga Luo. Siang Kiankan berteriak dengan marah kepada anggota keluarga Yao yang baru saja menyerah. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi anggota klan Yao yang menyerah berubah drastis. Melihat tetua pertama klan Luo dan yang lainnya, ekspresi wajah klan Luo terus berubah. Keluarga Luo adalah salah satu dari empat keluarga besar kerajaan Tianfeng. Tetua agung keluarga Luo selalu merupakan sosok yang tinggi dan perkasa. Bahkan patriar keluarga Luo harus berhati-hati saat menghadapinya, takut dia akan membuat marah tetua agung. Keluarga Luo bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Yao mereka. Menyinggung keluarga Luo sama saja dengan mendekati kematian. Namun, bagaimana dengan sekarang? Keluarga Yao telah dimusnahkan dan nasib Yao Chong tidak diketahui. Bahkan jika dia belum mati, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Hidup mereka berada di tangan sekelompok orang ini. Jika mereka diperintahkan untuk melakukannya, apakah mereka berani untuk tidak melakukannya? Membunuh Bunuh anggota keluarga Luo, artis bela diri yang telah menyerah kepada Wang Chen pertama kali berteriak. Segera, semua orang setuju dengannya. Pada saat ini, lebih dari 10 orang dari keluarga Yao yang telah menyerah telah berpindah pihak sepenuhnya. Daripada mati, mereka lebih baik berjuang untuk hidup mereka. Ini adalah satu-satunya pilihan yang dapat mereka buat, dan juga merupakan pilihan paling bijaksana. Kamu, kamu berani melakukan ini? Keluarga Luoku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Melihat anggota keluarga Yao mulai berpindah pihak, tetua agung keluarga Luo berteriak dengan marah. Situasinya sudah sangat berbahaya, dan begitu orang-orang ini bergabung, mereka pasti akan mati. Dia cemas. Huff, jika kamu bisa bertahan sampai saat itu, kita akan membicarakannya. Kuang Ren tertawa dingin. Apakah orang-orang dari keluarga Luo terbelakang? Bagaimana mereka masih bisa mengancam orang lain saat ini? Mungkinkah mereka benar-benar sombong karena mengira mereka adalah anggota empat keluarga besar? Apa empat keluarga besar kerajaan Tian Feng yang kecil? Bagi Kuang Ren, anggota keluarga Lei yang berasal dari daratan tengah, keluarga Luo bagaikan semut baginya. Dia bisa membunuh mereka dengan lambayan tangannya. Tentu saja, dia tidak takut dengan ancaman dari keluarga Luo. Klakson pertempuran kembali berbunyi. Dengan semua anggota keluarga Yao berpindah pihak, orang-orang yang dikirim keluarga Luo kali ini mundur, dan banyak dari mereka meninggal. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di tim yang terdiri lebih dari 10 orang. Dua hingga tiga orang tersisa yang terluka parah berada di ambang kehancuran, dan segera ditahan oleh Siang Kiankan. Keluarga Luo hanya memiliki tetua agung keluarga Luo yang tersisa, dan dia juga merupakan musuh terakhir mereka. Pencuri, keluarga Luoku pasti akan membuatmu menyesal seratus kali lipat. Aku pasti akan membuatmu membayar atas apa yang telah kamu lakukan hari ini dengan darahmu. Tetua agung keluarga Luo terguncang oleh situasi ini. Di bawah serangan sengit Wang Chen, dia mundur lagi dan lagi, tidak mampu melawan sama sekali. Ini membuatnya ingin melarikan diri demi hidupnya. Dia tidak bisa terus bertarung di sini, kalau tidak dia pasti akan mati. Memikirkan hal ini, dia memanfaatkan dampak dari salah satu serangan sengit Wang Chen, tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang dalam upaya untuk melarikan diri. 348. Huff! Kamu mau kemana? Melihat tetua agung keluarga Luo mencoba melarikan diri, Wang Chen mendengus dingin dan sosoknya tiba-tiba meledak. Dengan peningkatan kekuatan lima kali lipat, kecepatannya tidak kalah dengan yang mulia seniman bela diri. Pada saat ini, bahkan artis bela diri tahap ke-9 tidak akan berani membandingkannya dengan dia. Sosoknya melesat melintasi langit, kakinya bersinar, meninggalkan garis bayangan yang panjang, dan dia tiba-tiba bergegas ke depan. Dalam sekejap mata, jarak antara dia dan tetua agung telah terseret menjadi kurang dari 20 meter. Pada jarak seperti itu, dia sudah berada dalam jangkauan serangan Wang Chen. Tebasan ketiga naga ilahi, terangi cakrawala. Dengan teriakan ringan, seni rahasia naga ilahi guntur ungu ditampilkan lagi, meledak ke arah tetua agung keluarga Luo yang melarikan diri di depannya. Cahaya pedang merah itu seperti suatu saat, berubah menjadi panjang 60 hingga 70 kaki. Itu seperti sabit malaikat maut yang membelah kehampaan. Roar, raungan naga mengguncang empat lautan. Dengan aura keagungan yang tak tertandingi, ia mengalir keluar dengan liar. Di depan, sosok merah melintas. Kecepatan Flaming Moon sebenarnya lebih cepat dari Wang Chen, secara langsung menghalangi rute pelarian tetua agung. Merasakan energi pedang yang berbahaya dan tajam datang dari belakang, dan melihat monster menakutkan yang tiba-tiba muncul di hadapannya, ekspresi tetua agung berubah drastis. Dia telah menyaksikan kekuatan binatang iblis ini. Itu sebenarnya telah mencapai level monster tahap keempat dan bahkan sedikit mendekati peringkat monster tingkat menengah tahap keempat. Tidak mudah untuk menerobos. Ada blokade di depannya dan pengejar di belakangnya, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Abisal Boy, orang tua ini akan melawanmu sampai mati. Di bawah krisis, tetua agung meraung. Dia tidak punya jalan keluar, dan satu-satunya cara adalah bertarung sampai mati. Berbalik, matanya merah, dan dia menyerang balik Wang Chen. Dia meledak dengan kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, seekor singa liar mengaum dan menerkam ke arah Wang Chen. Istirahatlah untukku. Wang Chen mencibir lagi dan lagi. Menghadapi yang mulia langkah ke-8 sendirian, Wang Chen telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan garis keturunannya, berserk awakening. Kekuatannya telah meningkat lima kali lipat, jadi dia tidak takut pada yang mulia langkah ke-8. Hanya yang mulia di langkah ke-9 yang dapat menimbulkan masalah pada Wang Chen. Dengan raungan marah, naga umu itu meraung, membawa serta aura seorang raja yang turun dari surga saat ia melesat menuju singa liar. Tebasan ketiga naga ilahi membuat langit terpesona. Dalam sekejap, cahaya umu muncul. Guntur dan kilat berpotongan, sangat dahsyat. Naga umu dan singa yang mengamuk meraung dengan marah saat kedua energi itu saling mencabik-cabik. Wang Chen tidak memberi kesempatan pada tetua agung. Memanfaatkan momen ini, dia menikam pedang besar api merah lebih dari 10 kali dalam 1 detik, membidik tangan, kaki, kepala, dan badan tetua agung. Desir, 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 suara tumpul dari sesuatu yang merobek udara bisa terdengar. Dalam sekejap, lusinan lampu merah menyala, langsung menuju ke tetua agung klan Luo. Ketika tetua agung klan Luo melihat serangan Wang Chen datang satu demi satu, ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Dia mengerang dalam hati. Di belakangnya, masih ada binatang iblis yang mengamatinya dengan iri, mulai menyerang juga. Ini membuatnya merasa tidak berdaya. Adegan di mana Yao Chong diledakan masih tergambar jelas di benaknya. Ketika dia memikirkan gerakan yang menghancurkan bumi ini, penatua agung klan Luo merasakan kematian. Klan Yao telah dimusnahkan, anggota klan Luo yang tersisa telah berpindah pihak, dan orang-orang yang dibawa oleh klan Luo telah dibunuh atau ditangkap. Bagaimana dia bisa menolak? Perasaan tidak berdaya menyebar, menyebabkan aura tetua agung anjol ke titik terendah dalam sekejap. Dari segi aura, dia sepenuhnya ditekan oleh Wang Chen. Kepulan, kepulan, kepulan. Meskipun penatua agung klan Luo mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia masih tidak bisa sepenuhnya menghindari semua serangan Wang Chen. Di tengah suara menusuk yang tumpul dan beberapa jeritan, beberapa luka muncul di tubuh tetua agung klan Luo. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana, dan dia mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia terhuyung mundur, hampir jatuh ke tanah. Mengaum. Di belakangnya, Flaming Moon meraum dan menerkam ke arah tetua agung. Raungan Flaming Moon sangat dalam, tapi menimbulkan rasa bahaya yang tak ada habisnya. Dengan lompatan yang gesit, lampu merah menyala di ekornya, dan langsung menuju ke tenggorokan tetua agung klan Luo. Cahaya merah dan biru bergantian di matanya, menyebabkan tetua agung klan Luo sedikit tertegun, dan dia linglung sejenak. Itu membuat seseorang tidak bisa menolak sama sekali. Saat kekuatan Flaming Moon meningkat, kemampuan untuk membingungkan orang lain dengan matanya menjadi lebih kuat. Di antara yang mulia seniman bela diri, tidak banyak yang bisa sepenuhnya lepas dari kebingungan matanya. Jelas sekali, tetua agung klan Luo bukanlah salah satu dari mereka. Terlebih lagi, dalam keadaan panik yang ekstrim, kekuatan mentalnya bahkan lebih dangkal. Masuk akal jika dia dibuat bingung oleh Flaming Moon, jadi Wang Chen tidak terkejut. Melihat Flaming Moon akan membunuh tetua agung klan Luo dalam satu pukulan, Wang Chen buru-buru berteriak, Flaming Moon, biarkan dia tetap hidup. Jika dia ingin membunuh tetua agung klan Luo, Wang Chen tidak perlu melalui banyak masalah. Battle Royal Dunia berturut-turut sudah cukup untuk membunuh tetua agung. Dia tidak melakukannya karena Wang Chen ingin membuatnya tetap hidup sehingga dia bisa mengetahui beberapa hal yang ingin dia ketahui. Mengaum. Mendengar raungan Wang Chen, ekor Flaming Moon, yang hendak menembus tenggorokan tetua agung klan Luo, berbalik dan menghantam tanah di sampingnya dengan keras. Dalam sekejap, Green Rock Ground yang kokoh meledak, dan kerikil beterbangan kemana-mana, membentuk lubang besar. Adapun Flaming Moon, ia menginjak tubuh tetua agung, membuka mulutnya lebar-lebar, dan giginya yang tajam tertancap kuat di tenggorokan tetua agung. Selama tetua agung tidak bergerak, tenggorokannya akan terkoyak dalam sekejap mata, dan dia akan mati secara tidak wajar. Saat berikutnya, Wang Chen tiba di depan tetua agung. Melihat tetua agung yang sedang dikendalikan, sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin. Kamu, apa yang kamu inginkan? Saya penatua agung klan Luo, Anda tidak bisa melakukan ini terhadap saya. Jika Anda melepaskan saya sekarang, saya berjanji klan Luo tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika kamu berani membunuhku, klan Luo pasti akan. Pada saat ini, setelah beberapa saat linglung, tetua agung klan Luo kembali sadar dan menatap Wang Chen dengan sedikit kepanikan di matanya. Dia takut. Merasakan aura dingin Wang Chen, merasakan napas berat binatang iblis dan air liur basah yang keluar dari tenggorokannya. Dia takut. Pada saat ini, seolah-olah dia bisa melihat malaikat maut melambai ke arahnya, seolah-olah dia bisa melihat gerbang neraka terbuka untuknya. Jejak kepanikan di hatinya benar-benar muncul. Biasanya, semakin kuat seseorang, semakin kuat seseorang, semakin takut mati. Sebagai tetua agung klan Luo, statusnya bukan hanya salah satu yang tertinggi di klan Luo, namun juga salah satu eksistensi teratas di seluruh kerajaan Tian Feng. Status seperti ini membuatnya semakin takut mati. Begitu dia meninggal, dia akan kehilangan segalanya. Klan Luo, jangan bicara padaku tentang klan Luo. Wang Chen mendengus dingin dan langsung memotongnya. Orang gila, segera, dia berbalik dan memanggil orang gila di belakangnya. Bos, apa perintahmu? He he, kamu ingin aku meledakan orang ini? Atau, bos, saya tidak punya hobi khusus. Jangan bilang kamu ingin aku memberikan hukuman kejam padanya. Aku tidak bisa melakukan itu, orang gila itu buru-buru berlari ke depan Wang Chen dan bertanya. Di akhir kalimatnya, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Kamu, melihat ekspresi berlebihan orang gila itu, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia agak terdiam. Turunkan dia dan jaga dia. Ke, R, help me guard him. Zilan, Yao Chong seharusnya tidak mati. Keluarkan dia dan lindungi dia bersama. Jangan biarkan dia mati. Kakak senior Cheng Liang, tolong bantu saya menjaga kedua orang ini. Setelah tersenyum pahit, Wang Chen memerintahkan orang gila, K.R., Zilan, dan Cheng Liang. Dia memiliki sikap seorang pemimpin. Tetua agung klan Luo dan patriark klan Yao, Yao Chong, kini menjadi target penting Wang Chen. Adapun Yao Chong, dia pasti belum mati. Wang Chen yakin bahwa dia telah menahan banyak kekuatan pada tahap kritis terakhir. Dia percaya bahwa artis bela diri terhormat tahap 8 tidak akan mati begitu saja dalam keadaan seperti itu. He he, bos, jangan khawatir. Serahkan ini pada kami. Mendengar kata-kata Wang Chen, orang gila itu menghela nafas lega, menyeka keringatnya secara berlebihan, dan tersenyum. Ayolah, Pak Tua, sebaiknya kau bersikap baik. Kalau tidak, he he, orang gila itu berjalan menuju tetua agung klan Luo di depannya. Segera, dengan bantuan K.R., dia diikat. Yao Chong juga dengan cepat ditarik keluar dari reruntuhan oleh Zilan. Meskipun dia berlumuran darah dan tampak babak belur, dia sebenarnya belum mati. Nak, apa yang kita lakukan sekarang? Melihat orang gila, K.R., dan yang lainnya telah menahan Yao Chong dan tetua agung klan Luo, siang kiankan bertanya pada Wang Chen. Matanya bersinar terang seolah sedang menantikan sesuatu. Sitar rumah itu, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Klan Yao pasti telah mengumpulkan banyak kekayaan dan harta dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saja, Wang Chen tidak akan melewatkan ini. Sekarang klan Yao telah dihancurkan, akan lebih baik bagi mereka untuk menyimpan barang-barang ini. Menyita rumah itu, he he nak, aku paling suka itu. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Saat menyebutkan penyitaan rumah, mata siang kiankan bersinar terang, dan dia menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Lemak di wajahnya bergetar karena senyuman, membuat orang bergidik. Dia menggosok tangannya terus-menerus, terlihat semakin tidak sabar. Klan Yao seharusnya mengumpulkan banyak kekayaan dalam beberapa tahun terakhir. Bagi orang seperti siang kiankan, ini tidak diragukan lagi merupakan godaan yang fatal. Sulit baginya untuk tidak tergoda. Kemudian, di bawah pengaturan dan koordinasi Wang Chen yang tertib, urusan keluarga Yao dengan cepat ditangani dengan cara yang paling efektif. KR dan Matman membawa tetua agung klan Luo dan Yao Chong keluar kota sesuai dengan rute yang telah direncanakan Wang Chen. Mendampingi mereka adalah dua artis bela diri dan tiga artis bela diri sejati dari klan Yao yang telah menyerah. Mereka berlima bertindak sebagai asisten untuk mengawal mereka berdua. Sehubungan dengan orang-orang ini, Wang Chen sama sekali tidak khawatir bahwa mereka akan menimbulkan masalah. Sejak mereka berbalik melawan klan Yao, mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti rute yang telah diatur Wang Chen untuk mereka. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Adapun empat artis bela diri dan delapan artis bela diri sejati yang tersisa, mereka dipimpin oleh Wang Chen dan siang kiankan ke kediaman klan Yao yang bobrok. Di dalam kediaman, hanya tersisa beberapa lusin orang, termasuk para pelayan, orang tua, orang lemah, dan janda dari klan Yao. Sehubungan dengan orang-orang ini, Wang Chen tidak membunuh mereka semua. Bukan karena dia kehilangan rasa kemanusiaannya karena kebencian. Dia hanya ingin mengendalikan mereka terlebih dahulu dan membuat pengaturan nanti. Kemudian, di bawah bimbingan penjaga klan Yao, Wang Chen dan siang kiankan tiba di perbendaharaan kecil klan Yao. 349 Pada titik ini, keluarga Yao, yang telah didirikan di kota West Hill selama 100 tahun, hancur total. Melihat keluarga Yao yang hancur, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Namun, ada juga ekspresi rumit, dalam, dan sedih di wajahnya. Menatap ke langit, jejak melankolis dan nostalgia muncul di matanya. Bukankah keluarga Wang, yang berdiri di puncak Rajaan Tianfeng di masa lalu, binasa dalam satu malam. Keluarga Wang pada saat itu jauh lebih sengsara dibandingkan sekarang. Dari atas ke bawah, yang tua, yang lemah, perempuan, dan anak-anak, termasuk para pelayan, lebih dari 300 orang terbunuh dalam semalam. Darah mengalir seperti sungai, dan duka ada di mana-mana. Dibandingkan dengan tragedi keluarga Wang, apakah keluarga Yao itu? Memikirkan hal ini, beban di mata Wang Chen menghilang tanpa jejak, dan jejak tirani muncul di matanya. Ini adalah balasan yang layak diterima keluarga Yao. Jika bukan karena kehancuran keluarga Wang, akan jadi apa keluarga Luo? Saat itu, keluarga Yao tanpa malu-malu menyukai keluarga Wang, dan Wang Chen masih memiliki beberapa kenangan. Keluarga Wang hancur, dan keluarga Yao beralih ke keluarga Luo. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Bahkan keluarga Yao ikut serta langsung dalam penghancuran keluarga Wang. Hari ini, kebencian ini akhirnya terbalas. Ayah, tetua, dan anggota klan. Apakah mereka melihat akhir dari keluarga Yao? Baptisan darah, pengorbanan darah, baru saja dimulai. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan memandang ke langit jauh. Ini hanya awal. Keluarga Yao hanyalah yang pertama, dan masih ada keluarga Luo, organisasi misterius, dan sekte kuat itu. Balas dendam keluarga Wang baru saja dimulai. Kehidupan lebih dari 300 orang di keluarga Wang, lebih dari 300 jiwa tak berdosa, perlu dikorbankan dengan darah. Titik-titik Di bawah bimbingan penjaga keluarga Yao, Wang Chen dan Siang Kiankan dengan cepat memasuki gudang keluarga Yao. Itu adalah gudang tersembunyi yang dibangun dengan granit padat. Ini adalah perbendaharaan keluarga Yao. Perbendaharaan keluarga Yao telah mengumpulkan semua harta keluarga Yao selama ratusan tahun. Saat mereka memasuki perbendaharaan, Wang Chen dan Siang Kiankan sama-sama tercengang. Mereka terkejut dengan barang-barang yang ditempatkan di dalam perbendaharaan. Di dalam lemari besi kecil, ada berbagai macam bahan budidaya yang menumpuk seperti gunung. Meski tidak mahal, jika dia menjual semuanya, mungkin nilainya setidaknya 1.800.000 koin emas. Bahan budidaya yang sangat banyak. Bahkan Wang Chen diam-diam terdiam. Meskipun Wang Chen telah memperoleh banyak item budidaya bagus secara kebetulan sepanjang proses budidaya, hal-hal ini tidak ada gunanya baginya. Namun bagi Siang Kiankan, itu luar biasa. Pada saat ini, mata Siang Kiankan terbuka lebar dan dia berteriak dengan semangat. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, melihat barang-barang ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Meskipun barang-barang ini tidak berguna baginya sekarang, barang-barang itu akan memainkan peran penting dalam perkembangannya di masa depan. Keluarga Wang perlu dibangun kembali. Sebuah keluarga baru tidak akan mampu melakukannya tanpa sumber daya dan kekuatan yang memadai. Keluarga Wang tidak dapat didukung oleh Wang Chen sendirian. Dia perlu melakukan lebih banyak upaya dan membina lebih banyak bakat untuk mendukungnya. Dan sumber daya budidaya ini seharusnya dapat membantu keluarga Wang yang baru menciptakan pasukan yang gagah berani, pasukan yang terbuat dari besi dan darah. Singkirkan mereka. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada Siang Kiankan. Kemudian, Wang Chen mengeluarkan tiga ruang penyimpanan sekaligus. Ini adalah tiga ruang penyimpanan kecil yang dia peroleh setelah membunuh keluarga Luo dan keluarga Yao di kota Tianzui, kota Yanbei, dan sekolah Xingchen. Melihat Wang Chen mengeluarkan tiga ruang penyimpanan, Siang Kiankan memandang Wang Chen seolah sedang melihat monster. Tiga ruang penyimpanan. Apakah orang ini manusia? Orang harus tahu bahwa memiliki satu ruang penyimpanan sudah merupakan hal yang mengesankan bagi sebuah keluarga biasa. Bahkan keluarga besar pun akan kesulitan mengeluarkan tiga ruang penyimpanan. Paling tidak, keluarga Siang hanya mengetahui bahwa kepala keluarga memiliki satu ruang penyimpanan besar dan beberapa ruang penyimpanan kecil yang tersebar. Ruang penyimpanan yang diambil Wang Chen sebanding dengan semua ruang penyimpanan yang dimiliki oleh sebagian besar-kelan besar. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut dan iri? Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang seperti Siang Kiankan, yang hampir ngiler karena iri. Wang Chen hanya bisa tersenyum pahit melihat tatapan mesum Siang Kiankan. Orang ini akan terlihat seperti ini setiap kali dia melihat sesuatu yang berharga. Faktanya, Wang Chen tidak ragu bahwa jika dia dan Siang Kiankan adalah orang asing, orang ini pasti akan menerkamnya dan merampas barang-barang tersebut. Wang Chen melemparkan ruang penyimpanan ke Siang Kiankan. Atas sinyal Wang Chen, mereka berdua mulai mengumpulkan barang-barang tersebut. Dengan lambayan tangan, semua sumber daya budidaya di ruang rahasia dijarah. Ruangan itu langsung menjadi luas. Sumber daya budidaya ini menghabiskan satu setengah ruang penyimpanan Wang Chen untuk diisi. Kemudian, atas permintaan Siang Kiankan yang tidak sabar, mereka berdua datang ke ruang rahasia kedua. Ruang rahasia kedua, segera setelah dibuka, menimbulkan semacam kejutan yang mempesona dan luar biasa. Koin emas dan harta karun dalam segala bentuk dan ukuran ada di mana-mana. Terlalu banyak untuk dihitung. Cek, cek, cek. Dia memang orang kaya. Dia memang orang yang punya tambang emas. Kekayaan ini, setidaknya harus beberapa juta koin emas. Siang Kiankan menelan ludah dan bergumam. Setelah keduanya memilih item, mereka memperoleh total lebih dari 100 ribu koin emas, 10 kartu emas, dan 30 kartu perak. Hanya ini saja yang berjumlah lebih dari 1.300.000 koin emas. Ada juga lusinan harta karun langka. Nilai barang-barang ini tidak kurang dari 1.300.000 koin emas. Itu sangat menakutkan. Dengan cara ini, ruang rahasia ini memungkinkan Wang Chen memperoleh sekitar 3 juta koin emas. Lalu datanglah ruang rahasia ketiga. Ruang rahasia ini cukup besar, beberapa kali lipat ukuran gabungan dua ruang rahasia pertama. Ukuran ruangannya begitu besar sehingga membuat semua orang tercengang. Dari tanah ke tanah, ukurannya setidaknya beberapa ribu meter kubik. Di dalam ruang rahasia, ada berbagai macam senjata. Di antaranya, sebagian besar adalah pedang lebar dan pedang. Ini adalah gudang senjata. Bahkan bisa dikatakan sebagai gudang senjata yang sebanding dengan gudang senjata kerajaan surgawi. Melihat senjata dan perlengkapan militer yang mempesona, Wang Chen dan Siang Kian Kan menarik nafas dalam-dalam. Barang militer. Seketika, pemikiran yang sama terlintas di benak mereka saat mereka saling memandang. Memang benar, itu seperti apa yang diungkapkan oleh seniman bela diri dari keluarga Luo. Keluarga Luo dan keluarga Yao diam-diam menjalankan bisnis penjualan senjata api. Ini seharusnya menjadi barang yang mereka jual. Dan gudang keluarga Yao ini adalah tempat mereka menyimpan barang-barang militer tersebut. Mereka tidak menyangka gudang ini akan didirikan di keluarga Yao. Namun, setelah berpikir sejenak, keduanya dengan cepat mengerti. Keluarga Luo terletak di kota Tianfeng kerajaan Tianfeng dan berada di bawah kendali kaisar. Tentu saja, barang-barang ini tidak dapat disimpan di sana. Oleh karena itu, target pertama tentu saja adalah pengikut mereka, keluarga Yao, yang memiliki hubungan terbaik dengan mereka dan dianggap kuat. Masuk akal jika benda-benda ini muncul di gudang keluarga Yao. Dari kelihatannya, benda-benda ini seharusnya baru saja sampai di keluarga Yao. Itu sangat baru dan bahkan memiliki aura seseorang yang baru saja keluar dari bengkel tempa. Jadi, apakah kamu ingin menyimpannya? Siang Kiankan memandang Wang Chen dengan ekspresi serius dan bertanya. Meskipun mereka tahu bahwa jika mereka dapat menjual barang-barang di depan mereka, itu akan menjadi angka yang sangat besar, tetapi mereka tidak memiliki sarana untuk melakukannya. Memegang barang-barang ini sepertinya tidak ada gunanya, terutama karena jumlahnya sangat banyak dan memakan banyak ruang. Setelah mereka menyimpan semuanya, sulit untuk mengatakan apakah ruang penyimpanan mereka mampu menampungnya. Menyimpan, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia berkata. Dia sudah samar-samar menebak tujuan kedatangan keluarga Luo ke keluarga Yao. Mereka entah mengawal sejumlah barang ini ke keluarga Yao, atau datang ke keluarga Yao untuk mencari pembeli untuk menjual barang-barang ini. Oleh karena itu, barang-barang ini harus diambil dan tidak diserahkan kepada keluarga Yao atau keluarga Luo. Jika kita mengambil barang-barang ini, Siang Kiankan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Jangan khawatir, aku punya cara untuk menjualnya. Wang Chen berkata dengan ringan. Dia memikirkan asosiasi perdagangan emas hitam dan Irene dari asosiasi perdagangan emas hitam. Dia yakin Irene punya cara untuk membantunya menjual barang-barang ini. Benar-benar, mata Siang Kiankan langsung berbinar. Jika dia bisa menjual barang-barang ini, dia akan bisa menukarnya dengan setidaknya beberapa juta koin emas. Ini adalah sejumlah besar uang, jadi dia tentu saja tidak mau menyerahkannya. Segera, mereka berdua mengumpulkan semua barang ini. Ketiga ruang penyimpanan terisi penuh pada saat ini. Bahkan ruang penyimpanan Wang Chen dan ruang penyimpanan kecil Siang Kiankan terisi penuh. Ayo pergi. Wang Chen dan Siang Kiankan akhirnya berhenti mencari setelah mereka menggeledah semua ruang rahasia dan mengumpulkan semua barang berharga. Mereka meninggalkan tempat terpencil itu. Sesampainya di kediaman keluarga Yao, seluruh anggota keluarga dan pelayan keluarga Yao dikumpulkan di tempat ini dan dijaga ketat. Pada saat ini, para penjaga yang membelot ke keluarga Luo terlihat cukup serius, seolah-olah mereka dibawa ke sini oleh Wang Chen. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat pemandangan itu. Saat pohon tumbang, kera-kera berhamburan. Keluarga Yao bisa dianggap sudah selesai sepenuhnya. Di halaman, anggota keluarga dan pelayan menangis tanpa henti. Sungguh menyedihkan. Di luar halaman, sejumlah besar orang dari kota West Hill berkumpul. Suasananya sangat meriah. Terdengar suara diskusi, menunjuk, mendesah, dan bersorak satu demi satu. Keluarga besar keluarga Yao runtuh dalam semalam. Agak sulit dipercaya. Keluarga Yao biasanya kejam. Saat ini, runtuhnya keluarga Yao membuat orang merasa senang dan gembira. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Yao tidak akan ada lagi. Melihat semua penonton dari kota West Hill, melihat wanita tua, lemah, dan anak-anak keluarga Yao, Wang Chen dengan samar mengumumkan. Saat suaranya jatuh, terjadi keributan. Kerumunan itu benar-benar meledak, dan tangisan di halaman menjadi semakin keras. Kehancuran keluarga Yao yang telah eksis selama ratusan tahun sungguh membuat para tua, lemah, wanita, dan anak-anak merasa patah hati. Wanita dan anak-anak keluarga Yao, jika kamu mau, kamu bisa pergi sekarang. Jika kamu tidak punya tempat tujuan, kamu bisa mengikutiku dan meninggalkan tempat ini. Melihat orang-orang ini, Wang Chen menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Meski keluarga Yao adalah musuhnya, keluarga Yao kini telah hancur. Wanita tua, lemah, dan anak-anak ini tidak bersalah. Mereka tidak akan dibunuh oleh Wang Chen. Orang-orang ini tidak lagi menjadi ancaman baginya, jadi Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir. 350 Di bawah pengaturan Wang Chen dan bujukan Siang Kiankan, para pelayan yang tersisa, orang tua, wanita, dan anak-anak keluarga Yao, totalnya lebih dari 60 orang, semuanya memilih untuk pergi. Untuk ini, Siang Kiankan mengeluarkan total 100 ribu koin emas dan membagikannya kepada orang tua, wanita, dan anak-anak untuk diberhentikan. Melihat ekspresi sedih Siang Kiankan, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. 100 ribu koin emas tidak berarti apa-apa bagi mereka sekarang. Saat ini, barang yang dijarah dari gudang keluarga Yao saja berjumlah 1,3 juta koin emas. Termasuk item lainnya, jika dikonversi, 5 hingga 6 juta koin emas dapat diperoleh dengan mudah. Oleh karena itu, 100 ribu koin emas bukanlah jumlah yang besar bagi mereka. Meskipun keluarga Yao bersalah, orang tua, wanita, dan anak-anak tidak bersalah. Oleh karena itu, memecat mereka adalah cara terbaik. Wang Chen bukanlah tipe orang yang membiarkan kebencian menguasai kepalanya. Melihat sekelompok orang menangis dan berjalan keluar dari kerumunan dengan memberi hormat sederhana, Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Hatinya sakit saat memikirkan kehancuran keluarga Wang. Kapan keluarga Wang pernah mendapat kesempatan seperti itu? Selain dia, kakak laki-lakinya, dan bibinya yang melarikan diri, 300 orang lainnya di keluarga Wang semuanya tewas. Darah mewarnai langit menjadi merah, dan bau darah meresap ke seluruh kota Tianfeng. Rasanya seperti neraka di bumi. Apakah ada yang mengasihani keluarga Wang? Keluarga Luo dan organisasi berjubah hitam adalah pelakunya. Dan sekte itu, memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkilat dingin dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia masih belum cukup kuat. Keluarga Luo memiliki dua raja prajurit, dan dia tidak punya cara untuk membalas dendam. Ada juga organisasi kuat di depannya, dan ada juga keberadaan sekte. Dia masih perlu meningkatkan kekuatannya, dan kekuatannya saat ini masih terlalu kurang. Dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya dia dapat menghancurkan keluarga-keluarga ini sepenuhnya. Tentu saja, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan sekarang. Keluarga Wang, keluarga Wang yang telah menghilang selama hampir empat tahun, harus kembali menjadi perhatian masyarakat. Mendengar hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan berkata dengan suara rendah, Ayo pergi. Sebelumnya, Kuang Ren dan KR sudah pergi bersama para tetua keluarga Luo dan Yao. Mereka harus mengejar ketinggalan secepat mungkin. Di bawah sinyal Wang Chen, Siang Kiankan dan para pengkhianat klan Yao dengan cepat bergegas keluar dari kota West Hill di bawah pimpinan Wang Chen. Keluarga Yao, yang ditinggalkan dalam reruntuhan, dan para penonton semua mendiskusikannya. Hahaha, bos, kamu akhirnya sampai di sini. Di luar kota West Hill, di tempat yang disepakati, Mat Man akhirnya melihat Wang Chen dan Siang Kiankan muncul dan berteriak kegirangan. Bagaimana menurutmu, bos, keluarga Yao pasti punya banyak harta, bukan? Apa yang kamu temukan? Eksentrik bertanya pada Wang Chen dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa Wang Chen baru saja pergi untuk menjara perbendaharaan keluarga Yao, jadi tentu saja dia penasaran dengan hal-hal baik apa saja yang telah dikumpulkan keluarga Yao. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika melihat reaksi eksentrik. Dia melambaikan tangannya, mengeluarkan sepasang sarung tangan yang telah dia persiapkan sebelumnya dari tempat penyimpanannya, dan melemparkannya ke arahnya. Ini adalah barang bagus yang ditemukan di gudang keluarga Yao. Itu adalah sepasang sarung tangan merah menyala, semerah api, dengan aura kekerasan. Itu ditutupi dengan duri kecil yang menonjol, memberikan perasaan ganas. Sarung tangan paling cocok untuk orang seperti eksentrik. Meskipun sarung tangan ini bukan yang terbaik, namun lumayan juga. Itu tidak sebaik yang terbaik, tapi lebih baik dari yang terburuk. Untuk seorang eksentrik yang tidak memiliki senjata, itu akan sangat membantu. Itu juga merupakan senjata paling ideal. Haha, aku tahu bos tidak melupakanku. Hehehe, sarung tinju hehehe, cocok banget. Orang gila menarik kegirangan sambil mengenakan sarung tinju. Jelas, eksentrik sangat puas. Kemudian, setelah mendengar penjelasan Wang Chen, mereka mengetahui bahwa dia telah memperoleh begitu banyak hal baik dari keluarga Yao. Eksentrik, KR, Zilan, dan yang lainnya tersentak dan saling memandang. Mereka tidak menyangka keluarga kecil Yao memiliki kekayaan sebesar itu. Sungguh mengejutkan. Bahkan keluarga besar pun tidak akan mampu menghasilkan kekayaan sebanyak itu sekaligus. Wajah tetua agung keluarga Luo dan Yao Chong pucat dan penuh kebencian. Keluarga Yao dihancurkan, dan mereka menjadi tahanan. Hal ini tidak dapat diterima oleh mereka. Apalagi saat mereka diangkat ke udara oleh sekelompok anak kecil. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Bos, apa, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Orang gila bertanya pada Wang Chen setelah beberapa saat. Kalian kembali ke sekolah Xing Chen dulu. Masih ada yang harus kulakukan. Wang Chen menunduk dan berpikir sejenak. Ada hal lain. Mustahil. Bos, ada apa lagi? Bawa kami bersamamu. Eksentrik sedikit cemas. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan pergi ke keluarga Luo? Kamu akan pergi ke keluarga Luo sekarang? Ini, si yang kian kan juga menatap Wang Chen dengan mata terbelalak dan bertanya dengan gugup. Orang jahat, kamu tidak terburu-buru untuk mati, kan? Kamu, masih bukan tandingan keluarga Luo. Kr juga bertanya dengan cemas. Mengapa kita tidak mencari lebih banyak orang dan membunuh mereka bersama-sama? Apakah Anda ingin membunuh mereka bersama-sama? Kr bertanya dengan nada bertanya. Mereka semua tahu tentang kebencian antara Wang Chen dan keluarga Luo. Mereka takut Wang Chen akan kehilangan kendali dan membunuh keluarga Luo. Keluarga Luo, yang memiliki dua raja prajurit, bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Wang Chen saat ini. Tidak dibutuhkan. Aku tidak akan pergi ke keluarga Luo. Sambil menghela nafas panjang, Wang Chen menatap ke langit dan berkata dengan suara yang dalam. Lalu kenapa kamu, kali ini, semua orang sedikit bingung. Karena dia tidak akan pergi ke keluarga Luo, apalagi yang harus dilakukan Wang Chen. Kemana dia pergi? Sudah waktunya keluarga Wang muncul kembali di mata dunia. Setelah menghela nafas panjang, Wang Chen berkata dengan sedikit tekat. His, mendengar kata-kata Wang Chen, Siang Kiankan, KR, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Sudah waktunya keluarga Wang muncul kembali di mata dunia. Dengan kata lain, Wang Chen berencana membangun kembali keluarga Wang. Sulit dipercaya. Membangun sebuah keluarga tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Tanpa landasan tertentu, tanpa kekuatan dan sumber keuangan yang memadai, mustahil membangun sebuah keluarga. Mungkin kekuatan Wang Chen saat ini tidak buruk, tapi bagaimana dia bisa membangun seluruh keluarga sendirian? Jelas sekali itu tidak mungkin. Mungkin sumber keuangannya bagus, tapi apa gunanya hanya mengandalkan sumber keuangan saja. Tanpa landasan yang stabil, tanpa sekutu yang memadai, semua ini hanya akan menjadi omong kosong belaka. Pembentukan sebuah klan pertama-tama harus mengalami pengucilan dari klan lain, penindasan terhadap klan lain, dan tantangan yang terus-menerus. Tidak peduli dimanapun itu, klan lama sama sekali tidak ingin melihat kebangkitan klan baru. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Semua ancaman akan dicekik oleh mereka. Tentu saja, mustahil bagi Wang Chen untuk tidak mengetahui masalah ini. Ide ini tidak muncul di benak Wang Chen secara tiba-tiba. Dulu ketika dia dikejar di pegunungan Tons, Wang Chen sudah punya rencana seperti itu. Dikejar di pegunungan Tons, serta rangkaian peristiwa berikutnya, membuat Wang Chen sangat memahami pentingnya pengaruh. Musuh di depannya terlalu kuat, dia tidak bisa melawan mereka sendirian. Jika dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan musuh-musuh ini, itu akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, Wang Chen membutuhkan tim dan pasukannya sendiri. Hanya dengan cara ini dia dapat mempersempit jarak antara kedua belah pihak dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat yang sama, sudah waktunya untuk membangun kembali keluarga Wang. Dia ingin mengembalikan kejayaan keluarga Wang. Ini selalu menjadi tujuan Wang Chen. Wang Chen merasa waktunya telah tiba. Adapun masalah dan bahaya itu, tidak sulit baginya. Dia punya rencana lengkap. Berat, kamu tidak mungkin berpikir untuk mendirikan keluarga Wang saat ini, kan? Bisakah kamu melakukannya sendiri? Di mana Anda berencana untuk mendirikannya? Siang Kiankan memandang Wang Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemberut. Jika dia benar-benar ingin mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membangun keluarga yang baik dalam waktu singkat, paling tidak, dia membutuhkan seorang seniman bela diri kaisar untuk mengawasinya. Meskipun Wang Chen sangat kuat sekarang. Namun, dibandingkan dengan seniman bela diri kaisar. Kota Dosa, menanggapi pertanyaan Siang Kiankan, Wang Chen tidak menyembunyikan apapun. Dia sedikit menyipitkan matanya, melihat ke langit di kejauhan, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah. Merasa. Kali ini, Siang Kiankan, Kuang Ren, dan yang lainnya menghirup udara dingin pada saat yang bersamaan, dan mata mereka melebar. Kota Dosa, Wang Chen sebenarnya memilih tempat ini. Dia memilih Kota Dosa. Mereka semua tahu tempat seperti apa itu. Itu adalah tempat yang tidak ingin dimasuki oleh orang biasa. Sin City terletak di sebelah Dea Kenyan, salah satu titik pemisah benua langit yang mendalam. Di tepi perbatasan utara ada sebuah kota di tepi kerajaan Tianfeng. Meskipun namanya adalah Kota Kerajaan Tianfeng, kota itu sebenarnya berada di luar kendali Kerajaan Tianfeng. Ini adalah surga kejahatan, neraka darah, dunia di mana yang kuat dihormati. Semakin besar kepalanya, semakin keras pula suaranya. Ini adalah aturan hidup di Sin City. Ini adalah tempat ideal bagi buronan yang tak terhitung jumlahnya. Selama mereka masuk, mereka bisa lepas dari segala bahaya dan memasuki dunia lain. Tentu saja, ini juga merupakan tempat darah dan api. Di Sin City, tidak ada hukum, tidak ada alasan, yang ada hanya kekuatan. Terlalu sulit bagi yang lemah untuk bertahan hidup di sana. Orang-orang jahat dan orang-orang eksentrik dapat dilihat di mana-mana di Kota Dosa. Itu adalah surga, tetapi juga neraka. Bajingan, kamu, kamu benar-benar memilih tempat ini. K.R. mengerutkan kening, dan bertanya dengan tidak percaya. Menurut mereka, tempat ini lebih baik dari Sin City. Apakah itu tempat yang bisa dikunjungi orang biasa? Belum lagi membangun sebuah keluarga. Membangun keluarga di tempat seperti itu. Ini lebih sulit daripada membangun sebuah keluarga di tempat lain, bukan? Nak, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sana? Jika Anda khawatir dengan keluarga Luo, Anda dapat memilih untuk pergi ke Kerajaan Azure Moon atau ke Kaisaran Dali. Di dua tempat itu, meskipun keluarga Luo mengetahui keberadaan Anda, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu, siang kiankan mau tidak mau memberi nasihat. Itu benar, Bajingan, mengapa kamu tidak pergi ke Kekaisaran Dali? Aku akan mendukungmu, memberimu sebuah rumah mewah, dan melindungimu. Aku ingin melihat siapa yang berani melawanmu. Tempat ini jauh lebih baik daripada Sin City. Saran siang kiankan segera mendapat persetujuan ke R. Di saat yang sama, dia menepuk dadanya dan berkata dengan ekspresi bangga.